Warriors Promise Season 178 Bab 2781, Iblis ada di sini. Bersembunyi di Gu Yexing dan tidak keluar, apakah ini tindakanmu untuk membalas Tianlan? Pemuda berbaju kuning bertanya dengan keras, dan terus berteriak, Sumo, jika bukan karena Tuan Gu Yexing yang melindungimu, apakah kamu pikir kamu bisa begitu nyaman di Tianlan? Sudah diketahui bahwa hubungan buruk antara Tianlan dan Gu Yun adalah karena Sumo. Dalam hal ini, banyak penguasa keberuntungan Tianlan sangat mengeluh tentang Sumo, dan beberapa bahkan mengusulkan untuk menyerahkan Sumo kepada Gu. Aliansi Bintang Awan Namun, Sumo ditinggalkan di Tianlan oleh Tuan Gu Ye, dan kali ini dia memiliki hubungan yang buruk dengan Gu Yun. Tidak mudah membuat komentar tentang mengusir Sumo. Saya tegaskan kembali bahwa saya akan membayar Tianlan. Sumo tanpa ekspresi dan berkata dengan kasar, selain itu, siapa kamu? Apa yang harus saya lakukan, saya tidak perlu instruksi Anda. Kamu telah membunuh begitu banyak orang, beraninya kamu menjadi sangat marah. Pemuda berbaju kuning melihat nada suara Sumo keras, dan dia langsung marah. Matanya berkilat marah, dan tubuhnya penuh aura, seolah-olah dia ingin memberi Sumo pelajaran di tempat. Kultivasi pemuda berbaju kuning adalah pencapaian kecil di alam tertinggi, yang cukup kuat. Beberapa orang di sekitar, semua dengan mencibir, mereka semua senang melihat pemuda berbaju kuning untuk menekan Sumo. Mereka semua seperti pemuda berbaju kuning. Mereka sudah lama kesal dengan Sumo. Jika bukan karena Sumo, bagaimana mungkin Tianlan menderita kerugian sebesar itu? Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok terbang dari kejauhan dan mendarat langsung di tengah Sumo dan pemuda berbaju kuning, mengisolasi mereka. Kedatangan mendadak ini tak lain adalah Fugan. Yewuki, apa yang ingin kamu lakukan? Fugan memandang pemuda berbaju kuning dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apa yang akan kamu lakukan? Lindungi Sumo. Yewuki, seorang pemuda berbaju kuning, tidak menjawab pertanyaan itu, lalu dengan bercanda dia tersenyum dan berkata, Fugan, kamu ditangkap oleh Sumo dan menjadi tawanan Sumo, tetapi sekarang kamu harus melindungi Sumo, itu benar-benar aneh. Ah, kamu sudah berlutut untuk waktu yang lama, tidak bisakah kamu berdiri? Petik 2 Yewuki, tidak masuk akal bagimu untuk dengan sengaja mengambil barang-barang. Fugan berkata dengan marah, jika itu orang lain, dia akan kasar, tetapi Yewuki ini lebih kuat darinya, jadi meskipun dia marah, dia juga hanya bisa bertahan. Lagipula, Fugan tidak terus memiliki teori dengan Yewuki, tetapi mengambil lengan Sumo dan dengan cepat memisahkan kerumunan dan pergi. Sumo, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah penjahat yang tiada taranya, tapi menurutku, kamu hanyalah seekor tikus yang rakus akan hidup dan takut mati. Melihat punggung Fugan dan Sumo pergi, Yewuki tidak menghentikan mereka, tetapi berteriak keras. Meskipun dia membenci Sumo, dia tidak bisa melakukan apapun pada Sumo. Bagaimanapun, Sumo sekarang adalah murid Tianlan, dan dia juga dilindungi oleh Yang Mulia Guye. Yewuki, tidak perlu bagimu untuk memiliki dendam dengan Sumo. Dia berada di bawah perlindungan Yang Mulia Guye, dan tidak berguna bagimu untuk bermusuhan dengannya. Seorang pria muda berbaju putih berkata kepada Yewuki. Aku tidak bisa terbiasa dengan orang ini. Kami Tianlan seharusnya tidak menerimanya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia Guye melindunginya. Yewuki berkata dengan kesal, Tianlan ingin melindunginya untuk orang yang tidak relevan. Orang-orang, dan sangat tidak bijaksana untuk menjadi jahat dengan Guyun. Saya tidak optimis tentang bakatnya. Di masa depan, kami dapat menambahkan tuan lain ke Tianlan. Seseorang berkata, dan nadanya jelas sedikit kesal. Bakat. Yewuki mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan percaya diri, dalam hal bakat saja, kita seperti awan roh jahat di Tianlan. Mana yang lebih buruk darinya, aku cukup untuk menggantungnya. Mungkin, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yang Mulia Tuan Guye, yang bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Seseorang berkata, semua orang sedikit tidak berdaya, dan mereka tidak dapat mengendalikan keputusan manajemen puncak Tianlan. Sumo mengikuti Fugan dan pergi. Dia masih bisa mendengar Yewuki dan yang lainnya berbicara di telinganya, tetapi dia tidak marah, dan tidak perlu berdebat dengan Yewuki dan yang lainnya. Sumo, Yewuki ini selalu sombong, kamu tidak perlu peduli. Fugan berkata kepada Sumo. Orang ini seperti anjing gila, dia sudah menggigitku dua kali. Sumo berkata dengan ekspresi muram, memang benar karena dia, Tianlan dan Guyun memiliki hubungan yang buruk, dan banyak orang meninggal. Namun, apa ketidakpuasan Anda, Yewuki, Anda dapat bereaksi terhadap pejabat tingkat tinggi Tianlan, apa alasan untuk menggigitnya dan tidak melepaskannya? Sumo, Yewuki ini adalah seorang jenius yang luar biasa di Tianlan, dengan kekuatan tempur yang kuat dan latar belakang yang bagus. Anda sebaiknya tidak berkonflik dengannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Fugan ingatkan bahwa, meskipun dia dan Sumo telah menarik garis yang jelas, tetapi melihat yang terakhir di kepung hari ini, dia masih segera berdiri. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Ketika dia memikirkannya, dia mungkin mengagumi Sumo di dalam hatinya. Kuharap dia tidak menggangguku lagi. Sumo menghela nafas. Jika pihak lain tidak memprovokasi dia, dia secara alami tidak akan melakukan apa-apa. Namun, jika pihak lain terjerat, dia tidak akan menanggungnya lagi. Faktanya, hampir semua orang di Tianlan sekarang memiliki keluhan tentang Anda, tetapi semua orang terkubur di dalam hati mereka. Fugan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan melanjutkan, Namun, karena hubungan dengan Yang Mulia Gu Ye, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Selama Tuhan yang terhormat di tingkat atas, atau para pemimpin aliansi tidak memiliki pendapat, Anda bisa aman. Tinggal di Tianlan. Semoga saja, Sumo menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa bergaul di Gu Yun, dan sekarang cukup sulit untuk bergaul di Tianlan. Meskipun Yang Mulia Gu Ye tidak pernah mencarinya dalam beberapa tahun terakhir, Sumo yakin bahwa Yang Mulia Gu Ye pasti telah melakukan sesuatu untuknya. Lagi pula, karena dia, Tianlan menderita banyak kerugian. Bagaimana mungkin Tianlan tingkat tinggi yang tidak memiliki hubungan dengannya, dan tanpa alasan tidak bereaksi sama sekali. Oleh karena itu, Sumo dapat yakin bahwa Yang Mulia Gu Ye pasti telah melakukan sesuatu untuknya. Mungkin dia membuju pejabat tinggi Tianlan lainnya untuk melindunginya, atau mungkin Yang Mulia Gu Ye telah membuat banyak pujian untuk Tianlan. Dia bisa membuat Tianlan mengizinkannya untuk terus tinggal. Selama percakapan, Fugan dan Sumo datang ke halaman, yang merupakan kediaman Fugan. Markas besar Tianlan terletak di lembah, dengan area yang luas dan banyak bangunan, semua jenis berbeda, tidak bersatu seperti markas awan kuno. Di halaman Fugan, Sumo mengobrol sebentar sebelum bangun dan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Fugan, Sumo datang ke Menara Waktu dan membayar lelaki tua dengan alis putih yang mengelola Originium Menara Waktu yang cukup untuk berkultivasi selama 10 tahun di lantai 5. Kemudian, dia pergi ke lantai 2 Menara Waktu terlebih dahulu, dan menemukan bahwa Primal Chaos King tidak ada di lantai 2, jadi dia pergi ke lantai 3, lalu lantai 4 dan 5. Namun, setelah mencari di lantai 5 Time Tower, Primal Chaos King tidak ditemukan. Tampaknya Raja Yuan telah kembali ke gerbang surgawi yang tiada taranya. Sumo berpikir dalam hati. Dia akan berlatih di Time Tower selama beberapa tahun. Jika dia kehilangan Primal Chaos King, dia akan mengirim batu sumber ke gerbang ilahi Peerless. Tidak, dia akan mengirimkannya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk mengirim Originium ke Peerless, karena Peerless datang dari dunia yang sepi dengan semua sumber daya, dan gelombang tidak akan kekurangan Originium dalam waktu singkat. Di lantai 5 Menara Waktu, tidak banyak orang, hanya 70 atau 80 orang. Sumo datang ke tepi, menyilangkan lututnya, dan mulai berlatih. Hari ini, Sumo sangat kuat, dan sumber kekacauan telah menggabungkan kekuatan 3 hukum kehancuran, logam, dan api tingkat ke tujuh akhir. Roh primordial Ki Ungu Hong Meng, karena penggabungan beberapa roh primordial, membuatnya semakin kuat. Dan hukum tabu Sumo sendiri telah mencapai tahap tengah dari urutan ke tujuh, dan sangat dekat dengan urutan ke tujuh akhir. Mata Sumo tertutup rapat, sambil memadatkan kultivasi di dalam tubuh, sambil memahami hukum tabu, laju aliran waktu di lantai 5 Menara Waktu adalah 5 kali lipat dari dunia luar, dan kultivasi lebih efektif dengan lebih sedikit upaya. Tahun demi tahun, di lantai 5 Menara Waktu, orang-orang datang dan pergi, beberapa orang pergi dan beberapa orang datang. Namun, tidak ada yang mengganggu Sumo, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Namun, ketika dia berlatih selama 3 tahun, yaitu, setelah menghabiskan 15 tahun di Menara Waktu, dia tidak bisa lagi stabil pada hari ini. Astaga! Di lantai 5 Menara Waktu, ruang berfluktuasi, dan seorang pria iblis jangkum datang ke sini. Orang ini tidak lain adalah leluhur dari ras iblis desolate, leluhur iblis kuno. Janji Prajurit Bab 2782, Pemimpin Minghao. Penampilan leluhur iblis kuno tidak banyak berubah dari tahun itu. Kulit seluruh tubuh berwarna ungu dan hitam, dan ada lebih dari selusin tanduk hitam seukuran jari kelingking di dahi. Meskipun sangat aneh, itu cocok dengan warna ungunya. Wajah hitamnya juga tampak sangat serasi. Leluhur iblis kuno tiba di lantai 5 Menara Waktu, dan setelah melihat-lihat sebentar, dia mengunci tubuh Sumo, dan kemudian berjalan menuju Sumo. Kedatangan leluhur iblis tidak menarik banyak perhatian, karena ada juga iblis di dunia Yunlan, tetapi itu bukan iklim, dan leluhur iblis telah menjadi murid markas besar Tianlan, dan dilindungi oleh Tuan Guye. Titik, kebanyakan orang di Tianlan tahu ini. Sumo, apakah kamu sudah kembali ke dunia yang sepi? Leluhur iblis datang ke Sumo dengan wajah tanpa ekspresi, menghadap Sumo dengan merendahkan, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ya, Sumo perlahan membuka matanya dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Meskipun dia tenggelam dalam kultivasi, dia langsung tahu kapan leluhur iblis pertama kali datang ke lantai lima. Karena nafas pihak lain benar-benar terlalu istimewa, sama sekali berbeda dari ras manusia. Apakah kamu membunuh kuil kuno, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari ras iblisku? Demon Ancestor bertanya tanpa ekspresi, matanya sangat dingin, seperti dua es hitam. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit terangkat, dan dia sedikit bingung. Bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa dia telah kembali ke dunia tandus, dan terlebih lagi bahwa dia telah membunuh kaisar iblis kuno dan banyak orang dari ras iblis? Tidak banyak orang yang tahu tentang kembalinya dia ke dunia yang sepi, dan orang-orang yang tahu bahwa dia membunuh kaisar iblis kuil kuno semuanya adalah orang-orang dari dunia yang sepi, dan mereka yang datang ke Yunlan juga orang-orang Sandman yang tiada taranya. Orang-orang dari Sandman yang tiada taranya pasti tidak akan memberi tahu leluhur iblis, apalagi Raja Yuan. Leluhur iblis tahu tentang ini? Jelas bukan karena dia juga kembali ke dunia yang sepi, kalau tidak dia tidak akan bertanya. Kemudian, hanya ada satu orang yang membocorkan masalah ini kepada leluhur iblis, dan orang ini adalah yang mulia surgawi reinkarnasi. Dalam sekejap, pikiran Sumo sampai pada kesimpulan. Ya. Sumo mengangguk, dia tidak menyangkalnya, dan dia tidak perlu menyangkalnya. Kamu mencari kematian. Melihat jawaban afirmatif Sumo, niat membunuh yang mengerikan meletus dari leluhur iblis dalam sekejap, dan kekuatan sihir yang menakutkan menyelimuti lantai lima dari seluruh time tower. Leluhur setan abadi saat ini adalah budidaya alam tertinggi Xiao Cheng, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kemarahan yang tiba-tiba dari leluhur iblis kuno menyebabkan semua orang di lantai lima menarau waktu bangun satu demi satu dan menarik diri dari kultivasi mereka yang dalam. Pergi dan bertarung, jangan ganggu kami di sini. Seorang pria parubaya melirik mozu dan sumo dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin. Orang ini adalah basis kultivasi dari kesempurnaan agung dari alam tertinggi. Napasnya sangat dalam, dan kata-katanya mengandung kekuatan pencegah yang kuat, yang membuat jiwa setiap orang bergetar. Ya, jangan ganggu retret kami. Selamanya, ini bukan tempat kamu bertarung. Dua orang lagi mengatakan bahwa mereka berada di time tower, dan mereka semua datang untuk mundur dan berlatih, tetapi mereka tidak ingin diganggu. Selain itu, mereka semua tahu tentang leluhur iblis dan sumo. Tak perlu dikatakan lagi, sumo, semua orang tahu itu. Adapun leluhur iblis, mereka juga tahu betul. Nama leluhur iblis di Tianlan adalah Jin Gu. Ketika dia pertama kali datang ke Tianlan beberapa tahun yang lalu, dia bertarung dengan banyak murid Tianlan. Dia sangat kuat dan terkenal. Aku menunggumu di luar. Di hadapan tuduhan semua orang, leluhur iblis kuno menatap sumo, berkata dengan dingin, dan segera meninggalkan menara waktu. Melihat ini, sumo menghela nafas tanpa daya, dan kemudian meninggalkan menara waktu. Karena pihak lain mencari masalah untuknya, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi di menara waktu ini. Setelah meninggalkan menara waktu, sumo melihat leluhur iblis lagi di luar gerbang menara. Siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh kaisar iblis kuno dan pembangkit tenaga iblis? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia menebak bahwa itu adalah reinkarnasi Tianzun, dia masih harus memastikan apakah itu tebakan ini. Sumo, kamu telah menghancurkan Dimen Rache. Kebencian ini tidak pernah dibagikan. Sebagai pemimpin ras iblis, balas dendam ini akan dibalaskan. Leluhur iblis tidak menjawab sumo, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa yang kamu inginkan? Tidak mungkin bagi Tianlan untuk membiarkan keluarga yang sama saling membunuh, kan? Sumo berkata dengan tenang, dia tidak takut pada leluhur iblis. Ini sangat sederhana, jika Anda bisa memenangkan dewa, dewa akan melepaskan masa lalu, tetapi jika Anda kalah, itu akan menjadi jalan buntu. Leluhur iblis berkata dengan tenang, sebenarnya, sebelum dia datang ke sini, dia sudah menemukan Gugu Lord Ye. Memberi tahu pihak lain tentang ini, dia ingin membunuh Sumo. Mengenai masalah ini, Yang Mulia Guru Gu Ye hanya mengatakan satu kalimat, hidup dan mati tergantung pada kekuatan. Ya. Menghadapi tantangan leluhur iblis, Sumo mengangguk setuju. Ikuti aku. Leluhur iblis menyapa, dan sosok itu naik ke langit, lurus ke langit berbintang, dan meninggalkan Tianlan Star dengan nafas dan memasuki langit berbintang. Sumo mengikuti, dan setelah beberapa saat, keduanya tinggal di langit berbintang di tengah Gu Ye dan Tianlan, berdiri terpisah puluhan mil. Sumo cukup tenang, matanya dalam, dan dia diam-diam menatap leluhur iblis. Dan tidak ada kemarahan pada leluhur iblis kuno, dan wajahnya acuh tak acuh. Aura perlahan bangkit dari mereka berdua, dan dalam waktu singkat, dua aura menakutkan terbentuk, seperti dua badai besar, saling berlomba. Di tubuh leluhur iblis, energi iblis membubung ke langit, seperti kabut hitam tebal, mengelilinginya. Apa yang sedang terjadi? Ini Gengu dan Sumo, mereka akan bertarung. Bukankah kedua orang ini direkrut oleh Yang Mulia Gu Ye? Kenapa mereka saling bermusuhan ketika mereka tinggal bersama di Gu Ye Xing? Karena bintang Gu Ye Xing dan Tianlan sangat dekat, Sumo dan Mozu berada di antara dua bintang, jadi momentum besar kedua orang itu segera mengejutkan banyak orang di bintang Tianlan. Banyak murid aliansi bintang Tianlan bergegas keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap Sumo dan leluhur iblis di langit berbintang. Menarik. Ye Wuki berdiri di lembah markas Tianlan, menatap langit berbintang, memindai tubuh Mozu dan Sumo, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Kedua orang ini sama-sama di bawah komando Lord Gu Ye. Sekarang, apakah ini kompetisi? Di Tianlan Xing, tidak hanya banyak murid, tetapi juga banyak Good Fortune Rilem Lord juga menonton, kesadaran spiritual mereka yang kuat menembus ke langit berbintang dan memperhatikan perkembangan situasi. Di lembah tempat markas besar Tianlan berada, ada istana perunggu, yang terletak di bagian terdalam lembah, yang sangat sunyi. Di istana, seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu dengan pelipis putih perlahan membuka matanya. Mata lelaki tua itu sangat cerah, seperti dua bulan yang cerah, dengan kecemerlangan dan kecemerlangan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya tampak menembus istana dan mendarat di Sumo dan Mozu di langit berbintang. Hong mengperpelki, apa yang istimewa dari itu? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Iya, pria tua ini adalah pemimpin aliansi Bintang Lentera Langit, Yang Mulia Tuan Minghao. Minghao menghormati jurusannya sebagai Tong Tian, dan telah mencapai kesempurnaan agung dari alam tertinggi. Dia hanya selangkah lagi untuk memecahkan belenggu dan memasuki benua Yuan Shi. Dengan penglihatannya, dia sudah bisa melihat sekilas bahwa Sumo memiliki roh primordial Kiungu Hongmeng. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, bangsawan terhormat lainnya mengusulkan untuk menyerahkan Sumo kepada Gu Yun, atau mengusir Sumo dari Tianlan, tetapi Tuan Terhormat Minghao langsung menolaknya. Mungkin orang lain berpikir bahwa alasan Yang Mulia Minghao memfetonya adalah karena wajah Yang Mulia Gu Ye, tetapi alasan sebenarnya-sebenarnya adalah Kiungu Hongmeng. Warriors Promisebab 2783 banding satu pukulan terluka. Pada saat ini, bukan hanya Yang Mulia Guru Minghao yang memperhatikan langit berbintang, tetapi juga Yang Mulia Guru Gu Ye, yang juga berada di bintang Gu Ye. Gu Ye Xing. Di ruang batu gua puncak Tiangu, Tuan Gu Ye duduk bersilah, dan ada dua orang duduk di sebelahnya, salah satunya adalah Dewa Kuno Lian Wuxu, dan yang lainnya adalah Pendekar Pedang Pamungkas. Ultimates Wat Soverein kini telah menjadi seorang pemuda tampan, penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, karena ia telah merubah tubuhnya. Pada awalnya, tubuhnya sendiri telah dihancurkan oleh Tuan Muda Liu Yun, dan hanya Yuan Shen yang datang ke dunia besar Yunlan. Sumo, nasibmu tergantung pada pertempuran ini. Tuan Yang Mulia Gu Ye menghela nafas dan berkata dengan lembut. Leluhur iblis ingin membunuh Sumo. Dia telah memberitahunya sebelumnya, dan dia langsung setuju. Ini adalah kesempatannya untuk memberi Sumo kesempatan untuk membuktikan dirinya. Seperti yang kita semua tahu, seluruh Tianlan sekarang sangat membenci Sumo. Jika Sumo bisa membuktikan dirinya, kebencian ini bisa diredakan. Selama periode waktu ini, dia berada di bawah banyak tekanan, karena ada begitu banyak orang yang meninggal kali ini di Tianlan, dan banyak Raja Tianlan marah padanya dan Sumo, dan bahkan Tuan lainnya datang. Temukan dia dan bunuh Sumo. Dia berada di bawah tekanan, jadi ketika leluhur iblis ingin membunuh Sumo, dia langsung setuju. Selama Sumo dapat membuktikan dirinya, maka semua penguasa dan murid Tianlan akan tutup mulut. Izinkan saya bertanya, jika Sumo menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan bakatnya cukup untuk melampaui semua kejeniusan Tianlan, maka bahkan jika Tianlan mati, itu akan sangat berharga. Tentu saja, jika Sumo tidak cukup kuat dan bukan lawan leluhur setan, maka mati di tangan leluhur setan dapat dianggap sebagai penjelasan yang sempurna untuk Tianlan. Gu Ye, ini mungkin tidak benar, Sumo tidak bisa menjadi lawan dari leluhur iblis. Lian Wuxu berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa Sumo kuat, dan dia juga mengetahui bagaimana Sumo berasal dari mulut Tu Ying. Luar biasa. Namun, meski begitu, sangat tidak mungkin Sumo ingin mengalahkan ras iblis. Jika leluhur iblis adalah basis kultivasi alam tertinggi, mungkin Sumo masih memiliki peluang tiga poin untuk menang, tetapi leluhur iblis adalah basis kultivasi alam tertinggi Xiao Cheng, jadi Sumo tidak memiliki peluang untuk menang. Saya mendengar bahwa anak ini sangat menentang langit. Jika dia bisa memblokir gerakan leluhur iblis, tidak apa-apa. Master pedang tertinggi berkata, dia juga memiliki pemahaman tentang Sumo, dan tahu bahwa Sumo pernah mendapatkan apa yang dia tinggalkan. Kendo Pamungkas. Hidup dan mati tergantung pada kemampuannya. Tuhan Yang Mulia Guye berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja dia tahu betapa kuatnya leluhur iblis itu. Faktanya, di dunia tandus saat itu, kekuatan leluhur iblis tak terkalahkan. Pada zaman kuno, kekuatan orang-orang paling kuat di dunia liar juga berbeda. Kaisar Dewa Kekacauan menguasai zaman kuno, diikuti oleh leluhur iblis dan naga leluhur desolate besar, dan yang lainnya sedikit lebih rendah. Pada masa itu, kekuatan Guye-nya tidak sebagus leluhur iblis. Hanya saja, untungnya, dia datang ke dunia besar Yunlan lebih dulu, jadi dia bisa mengendarai debu dan membuang leluhur dan yang lainnya dari kejauhan. Pada saat ini, banyak orang di Tian Lansing memperhatikan langit berbintang dengan cermat, dan banyak orang menunggu untuk melihat lelucon Sumo. Mereka telah memutuskan bahwa jika Sumo dikalahkan oleh leluhur iblis, Sumo harus diusir dari rumah. Di langit berbintang, Sumo dan leluhur iblis berdiri saling berhadapan. Di tangan Sumo, hanya menyelimuti Sumo. Siluman leluhur, jika Anda memiliki kekuatan dan trik magis, gunakan itu sesegera mungkin. Sumo berkata dengan ringan, menghadapi wilayah iblis kuno, dia tidak panik, karena dia sudah melihatnya di pangeran iblis kuno. Tentu saja, domen iblis kuno leluhur iblis jelas tidak sebanding dengan pangeran iblis kuno, tetapi Sumo saat ini tidak sebanding dengan masa lalu. Energi magis yang tebal menyelimuti seluruh langit berbintang, membentuk bidang yang luas. Di alam ini, Sumo merasakan emosi negatif yang tak ada habisnya, termasuk kemarahan, keputusasaan, keengganan, dan pembunuhan. Emosi negatif yang tak berujung ini, dikombinasikan dengan energi iblis yang terakhir, tak ada habisnya, terus mengalir ke arah Sumo, seolah-olah ingin menjelekannya, dan segera memengaruhi keadaan pikirannya. Ini benar-benar tidak mudah, mata Sumo sedikit menyipit. Domain iblis kuno dari leluhur iblis kuno tidak boleh diremehkan. Jika suasana hatinya terpengaruh, kekuatannya juga akan terpengaruh. Astaga! Pada saat ini, leluhur iblis kuno bergerak, dan seluruh tubuhnya hampir seketika berubah menjadi sekelompok besar energi iblis, menghilang di garis pandang Sumo, dan bergabung ke dalam domain iblis kuno. Energi magis yang diubah oleh leluhur iblis kuno diintegrasikan ke dalam domain iblis kuno, yang segera membuat domain iblis kuno semakin kuat. Energi iblis dalam jumlah tak terbatas bergulir ke arah Sumo. Energi iblis ini mengandung emosi negatif yang besar dan kompleks. Jika emosi negatif seperti itu membanjiri seorang prajurit dari alam Raja Dewa, mereka akan segera membuat jika lawan diberikan pukulan yang menghancurkan, dia mungkin menjadi idiot, atau dia mungkin menjadi orang gila, dan bahkan lebih mungkin bahwa jiwa lawan akan langsung roboh. Di tubuh Sumo, kekuatan kekacauan bergulir, melawan energi iblis yang tak ada habisnya di sekitarnya, tetapi meskipun demikian, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan semua jenis lampu ajaib yang menakutkan melintas di dalamnya. Berikan padaku. Sumo mengambil tindakan, karena dia bisa merasakan bahwa jika dia tidak mengambil tindakan lagi, wilayah iblis kuno ini mungkin benar-benar mengikis kewarasannya. Meskipun itu tidak akan membuatnya jatuh, itu mungkin membuatnya terpesona. Astaga! Sumo menebas dengan keras dengan pedang. Pedang ini menggunakan tiga jenis kekuatan sumber kacau pada saat yang sama, yang berisi hukum kehancuran, hukum api dan hukum metalik. Kekuatan? Kekuatan di pelintir menjadi satu. Dalam sekejap, pedangki mengerikan sepanjang 10 mil merobek segalanya seperti kilat yang menembus langit berbintang. Pedangki melintas dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hampir dalam sekejap, wilayah iblis kuno yang perkasa dihancurkan dengan paksa dan sosok sumo melintas, diikuti oleh pedangki yang terbang keluar dan pergi. Dia terbang ke alam iblis abadi dan terbang ratusan mil jauhnya. Apa? Seruan itu terdengar, dan domain iblis kuno menyusut seketika. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi leluhur iblis kuno lagi. Dia menatap sumo tidak jauh, dan matanya penuh kejutan. Di hadapan kekuatan absolut, segala cara sia-sia. Sumo tampak tenang, melihat leluhur iblis kuno, lawannya memang sangat kuat, tetapi sekarang kekuatan tempurnya tidak lagi terikat oleh ranah kultifasi. Dia tidak ingin membunuh lawan, jadi dia ingin lawan melihat perbedaannya. Sekarang, dia berada dalam situasi yang buruk di Tianlan. Jika dia membunuh leluhur iblis, itu akan menjadi aib bagi Tuan Gu Ye. Eternal terluka. Bagaimana ini mungkin? Jiangu adalah kesuksesan kecil di alam tertinggi, dan kekuatan tempur adalah eksistensi teratas di peringkat yang sama. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkannya di peringkat yang sama. Di Tianlan Xing, mata semua orang membeku, karena mereka dapat melihat sekilas bahwa nafas leluhur iblis kuno sedikit melayang, dan wajahnya sedikit pucat, itu harus sedikit terluka. Ini membuat semua orang merasa luar biasa, hanya satu gerakan, leluhur iblis kuno benar-benar menunjukkan kekalahannya. Janji Prajurit Bab 2784 Tentara Sihir Leluhur iblis terluka dalam satu gerakan, yang mengejutkan banyak orang. Lagi pula, pada dasarnya semua orang tahu betapa kuatnya leluhur setan, dan hampir tidak ada satupun dari peringkat yang sama yang bisa mengalahkan leluhur setan. Ini sangat mengagumkan. Ye Wuki berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia telah berdiskusi dengan leluhur iblis dan mengetahui kekuatan alam iblis kuno, tetapi sekarang dia terbelah oleh pedang sumo, yang menunjukkan bahwa kekuatan sumo pasti lebih tinggi darinya, karena dia ada tidak ada kekuatan untuk menembus alam iblis kuno. Tidak buruk. Di ruang batu gua Gu Ye Xing, Tuan Gu Ye sedikit mengangguk dan sangat puas. Hanya satu gerakan ini, sumo sudah cukup untuk membuktikan dirinya, dan sisa Tianlan tidak memiliki alasan untuk menolak sumo. Satu gerakan untuk menembus alam iblis kuno dan bahkan melukai leluhur iblis sedikit. Kekuatan semacam ini hampir mendekati alam tertinggi. Itu luar biasa. Lian Wuxu dan penguasa pedang tertinggi, dengan ekspresi takjub di wajah mereka, awalnya berpikir bahwa sumo tidak akan bisa mengalahkan leluhur iblis, tetapi saat ini, tampaknya itu sangat mungkin. Sulit dipercaya bahwa karakter seperti itu bisa lahir di dunia yang tandus. Lord Gu Ye Zun menunjukkan emosi di wajahnya. Sumo ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, tetapi bakatnya jauh melampaui Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi itu sendiri. Lian Wuxu berkata, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. The Ultimate Sword Sovereign juga menghela nafas dengan emosi. Tubuh samsara jauh melebihi dewa, yang mungkin tidak terduga untuk Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi. Pada saat ini, Tu Ying dan Fugan, yang masing-masing terletak di Gu Ye dan Tianlan, juga menyaksikan pertempuran di langit berbintang. Mereka relatif akrab dengan kekuatan sumo, tetapi tidak terlalu banyak. Terkejut, hanya ingin melihat hasil akhirnya. Di istana berwarna perunggu, ekspresi Yang Mulia Minghao acuh tak acuh, dan sumur kuno tidak memiliki gelombang. Apa yang ingin dia lihat adalah Valetki, tetapi dengan kekuatan sumo saat ini, dia mungkin tidak akan menggunakannya dengan mudah. Di langit berbintang. Menghadapi kepercayaan diri yang tak terkalahkan sumo, leluhur iblis kuno itu tampak serius dan matanya dalam. Sumo, kamu memang luar biasa. Sepertinya semua orang meremehkanmu. Kata leluhur iblis kuno itu dengan keras. Mozu, kamu bukan lawanku, dan aku tidak ingin membunuhmu. Saya menyarankan anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu lawanmu? Kamu tidak akan tahu sampai akhir pertarungan. Iblis Su berteriak keras. Dia tidak bisa mengakui kekalahan. Sebagai orang yang paling kuno dan kuat di dunia tandus, dia akan mengejutkan dunia tandus selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan di depan junior seperti sumo ini? Prajurit Iblis Abadi. Tiba-tiba, leluhur iblis berteriak keras, dan tubuhnya langsung berubah menjadi energi iblis yang sangat besar, yang sangat gelap. Segera, energi iblis besar dibagi menjadi dua bagian, dua bagian empat bagian, empat bagian delapan bagian, dan ribuan bagian dalam sekejap mata. Taji tulang, beberapa seperti liger. Dengan kata lain, tubuh leluhur iblis telah berubah menjadi ribuan monster. Monster-monster ini semuanya iblis dan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam tertinggi Xiao Cheng, atau bahkan tiga poin lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari leluhur iblis kuno. Sumo melihat ini, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Orang ini dapat mengejutkan dunia tandus selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi eksistensi teratas di antara negara adidaya kuno. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan itu mengguncang langit, dan dalam sekejap, ribuan monster, seperti pasukan besar, bergegas menuju sumo. Energi iblis luar biasa, menutupi langit dan matahari. Pasukan iblis yang besar, dengan momentum yang tak tertandingi, menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju sumo. Menghadapi serangan besar pasukan iblis ini, ekspresi sumo tidak berubah sama sekali. Keluarga sudi tangannya terangkat tinggi, dan kekuatan kekacauan yang mempesona berubah menjadi cahaya pedang panjang. Di antara balok pedang yang menakutkan, tidak hanya ada hukum api, hukum logam, dan hukum kehancuran, tetapi juga hukum lima elemen, hukum melahap, dan hukum es. Alasan mengapa sumo dapat menggunakan begitu banyak hukum pada satu waktu bukanlah karena kekuatan jiwanya telah mencapai titik di mana ia dapat memancarkan begitu banyak hukum, tetapi karena tiga hukum terkuat pertama telah digabungkan dengan kekuatan sumber, bukan itu. Membutuhkan kekuatan jiwa untuk memotivasi. Menghancurkan. Minuman dingin bergema dari mulut sumo, dan sujian di tangannya segera ditebas. Sinar pedang besar menyemburkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit berbintang, berputar-putar secara vertikal dan horizontal. Ledakan. Ada ledakan berulang, memekakkan telinga, dan pedang ki yang tak terkalahkan dan pasukan iblis meluncurkan konfrontasi yang mengejutkan. Ribuan monster meraum dan mengirimkan serangkaian serangan untuk menghadapi pedang ki. Namun, semuanya sia-sia. Menghadapi kekuatan absolut, akan sulit bagi Anda untuk mengambil langkah di luar kolam yang menggelegar. Satu persatu, monster dimusnahkan, dan langsung berubah menjadi kelompok energi iblis, menyapu langit berbintang yang luas. Setelah putaran pedang ki, semua monster menghilang, hanya menyisakan ki ajaib tak berujung yang menyapu langit berbintang. Apakah orang mati yang abadi? Tidak, tubuh iblisnya sangat istimewa. Ya Tuhan, berapa banyak hukum yang digunakan sumo. Sepertinya ada enam, mungkin tujuh, yang masing-masing sangat kuat. Bukankah itu berlebihan? Pada saat ini, di Tianlan Star, sejumlah besar murid markas besar Tianlan tercengang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pejuang biasa dapat memahami satu jenis hukum, sejumlah kecil orang dapat memahami dua jenis hukum, dan hanya sedikit orang yang dapat memahami tiga jenis hukum. Namun, sumo ini sebenarnya memahami begitu banyak hukum. Ada begitu banyak aturan untuk dipahami, tetapi masing-masing telah dipahami hingga tingkat yang sangat tinggi. Belum lagi banyak murid Tianlan yang tercengang, bahkan banyak dari Gu Ye Tianlan yang tercengang. Setiap kali Anda mengolah kekuatan hukum baru, Anda akan menghabiskan banyak energi dan waktu. Ini terlalu berlebihan untuk sumo. Dia telah mempelajari begitu banyak kekuatan hukum. Pada saat ini, sumo dapat dikatakan mencengangkan. Jika satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Tuan Minghao. Tentu saja. Yang mulia Minghao berbisik pada dirinya sendiri. Cara kultifasi sumo ini mirip dengan taois Yunlan yang asli, dan dia mempraktikkan banyak jenis hukum. Hanya saja Master Tao Yunlan tahun itu, tampaknya setelah menembus alam ciptaan, dia mulai memahami berbagai hukum, dan sumo ini jelas jauh lebih cepat dari jadwal, dan dia telah berpartisipasi dalam tahap pertama. Dari alam atas, belajar begitu banyak aturan. Tujuan Taois Yunlan saat itu adalah untuk memahami 3.000 hukum. Sepertinya sumo memiliki ide yang sama. Tuan Yang Mulia Minghao menghela nafas, Taois Yunlan sekarang adalah salah satu tuan dari benua Yuan Shi. Satu, jika sumo ini berkultifasi sampai akhir, mungkin ada harapan dia bisa mencapai langkah itu. Di Langit Berbintang Setelah membantai ribuan pasukan iblis, sumo berdiri dengan pedangnya tertutup, melihat energi iblis yang menyapu langit berbintang dengan acuh-ta'acuh. Benar saja, di antara nafas, energi iblis yang mengepul berkumpul dan sekali lagi mengembun menjadi penampilan leluhur iblis kuno. Hanya saja leluhur iblis kuno pada saat ini memiliki nafas yang sia-sia dan wajah yang sangat jelek. Sumo, keluhan kami dihapuskan. Setelah berbicara dengan dingin, leluhur iblis berbalik dan terbang menuju Gu Yexing. Dia sudah menyerah untuk terus berjuang, karena jika dia melanjutkan, dia hanya akan membawa penghinaannya sendiri. Dia hilang. Kekalahannya cukup lengkap. Warriors promi sebab 2785, tolak para dewa. Jadi yang terbaik. Melihat leluhur iblis pergi, Sumo menghela nafas sedikit. Pihak lain bisa mundur meskipun ada kesulitan, itulah yang dia inginkan. Jika pihak lain berkelahi dengannya, maka dia hanya bisa kejam dan tidak pernah menderita masalah di masa depan. Segera, Sumo tidak tinggal di langit berbintang, sosoknya melintas, dan dia terbang menuju Menara Waktu Tian Lansing lagi. Setelah berlatih di Menara Waktu selama 15 tahun, hukum tabunya tidak terlalu jauh dari tahap akhir tingkat ke-7, dan dia harus berusaha untuk menerobos sesegera mungkin. Segera, Sumo memasuki Menara Waktu lagi, dan sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Kekuatan tempur Sumo ini tidak hanya tak terkalahkan pada level yang sama, aku khawatir dia tak terkalahkan bahkan di ranah-ranah tertinggi dan ranah Xiao Cheng. Terlalu kuat, dia benar-benar memahami begitu banyak hukum. Kekuatan zaman kuno adalah keberadaan paling puncak di peringkat yang sama. Sulit dipercaya bahwa tidak ada kekuatan untuk bertarung bahkan ketika basis kultifasi memimpin. Tidak heran Gu Yezun terutama membawanya, tidak heran puncak aliansi ingin melindunginya, dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Banyak murid dari aliansi bintang Tianlan mulai membicarakannya. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa manajemen puncak Tianlan ingin melindungi Sumo, dan mereka tidak mengeluh meskipun kerugiannya begitu besar. Potensinya tidak terbatas. Tuying menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan kembali ke istananya. Sumo tidak pernah jatuh, dia selalu berada di puncak, dan itu menjadi semakin menakutkan. Jadi yang terbaik. Fugan menghela nafas sedikit. Sumo menunjukkan kepada semua orang kekuatannya yang kuat, yang juga merupakan hal yang baik untuknya. Bagaimanapun, Tianlan tahu bahwa dia ditangkap oleh Sumo pada awalnya, dan sekarang Sumo telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, sehingga dia tidak akan kehilangan muka. Di Istana Perunggu Senyum muncul di wajah Yang Mulia Guru Minghao. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, itu tersembunyi dalam-dalam, tapi itu masuk akal. Dia tidak pergi untuk memverifikasi. Karena Sumo tidak perlu menggunakan Hong Meng Perpelki untuk memenangkan pertempuran, dia tentu saja tidak akan mengeksposnya dengan mudah. Gu Ye Xing, di Ruang Batu Gua Leluhur Iblis kembali dan datang ke depan Lord Gu Ye, Pendekar Pedang Utama dan Lian Wuxu. Gu Ye, masalah ini sudah selesai, aku tidak akan melawannya lagi di masa depan. Kata Leluhur Iblis tanpa daya. Ini sangat bagus. Yang Mulia Guru Gu Ye menganggup dan berkata, bakat Sumo luar biasa. Saat ini, tampaknya sulit bagi Anda untuk melampaui dia. Lebih baik hidup dalam damai. Leluhur Iblis menganggup tak berdaya. Karena Sumo kuat, dia secara alami tidak akan menyerang. Selanjutnya, dia tidak terlalu memperhatikan kematian keturunan suku itu. Dunia Yunlan tidak begitu damai sekarang. Anda harus mencoba yang terbaik untuk tidak meninggalkan Tianlan di masa depan. Dengan bakatmu, tidak akan terlalu sulit untuk melangkah ke ranah penciptaan di masa depan. Lord Gu Ye memperingatkan bahwa untuk ketiganya. Seorang teman lama dari dunia yang sepi, dia juga bersedia memberikan bantuan. Terima kasih banyak. Tiga Leluhur Iblis kuno berterima kasih kepada Yang Mulia Gu Ye satu demi satu. Di Menara Waktu, Sumo datang ke lantai lima lagi dan mulai mundur. Pemahaman tentang hukum tabu, bagi Sumo, semuanya masalah tentu saja, hanya butuh banyak waktu. Setelah tinggal di lantai lima Menara Waktu selama empat tahun lagi, dengan aliran waktu lima kali lipat, Sumo menghabiskan 20 tahun lagi sebelum akhirnya memahami hukum tabunya hingga urutan ketujuh. Akhirnya tahap ketujuh akhir, Sumo membuka matanya dan menghela nafas panjang. Segera, dia mulai menggabungkan hukum terlarangnya sendiri dengan sumber kekacauan di dantiannya. Ini adalah hukum jurusannya dan dasar dari kultivasinya. Dia tidak boleh tertinggal. Butuh sekitar setengah hari kerja, dan sumber hukum terlarang dan sumber kacau bulan berhasil digabungkan lagi. Tubuh Sumo tiba-tiba bangkit, seolah-olah dia baru saja melangkah ke alam atas. Meskipun tidak ada terobosan dalam kultivasi, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Sumo telah meningkat lagi. Segera, Sumo memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jika dia ingin mencapai pencapaian kecil di negara tertinggi, dia harus menaikkan hukum tabu ke tingkat kesempurnaan besar tingkat ketujuh, atau menaikkan hukum lain ke tingkat kesempurnaan besar tingkat ketujuh. Dia dapat memahami hukum tabu sendiri, tetapi itu akan menghabiskan banyak waktu. Kekuatan hukum lain, seperti hukum kehancuran, hukum metalik, del, terlalu sulit untuk dipahami oleh diri sendiri, dan hanya dapat ditingkatkan dengan melahap kristal hukum orang lain. Pergi ke gerbang Dewa Pirless dulu. Sumo menghela nafas. Dia harus terlebih dahulu mengirim originium dan sumber daya lainnya ke gerbang Dewa Pirless sebelum dia bisa mundur untuk waktu yang lama. Segera, dia meninggalkan waktu, kembali ke Gu Yexing, dan kemudian datang ke Gua Primal Chaos King. Rumah Gua pihak lain sudah tertutup debu. Jelas, Primal Chaos King belum kembali di tahun-tahun ini. Sepertinya aku hanya bisa pergi sendiri. Sumo menghela nafas pelan dan berjalan keluar dari Gua, bersiap untuk meninggalkan Tianlan dan menuju ke gerbang surgawi yang tiada taraf. Astaga! Pada saat ini, sesosok melintas, dan Tuying dengan jubah putih bulan datang ke pintu Gua. Sumo, kamu akhirnya keluar. Tuying tersenyum. Ya, Sumo mengangguk. Beberapa hari yang lalu, Yewuki datang kepada saya dan mengatakan bahwa ada tindakan beberapa waktu yang lalu, dan saya ingin mengundang Anda bersama. Kata Tuying. Kamu Wuki. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Bukankah orang ini yang mengganggunya lagi dan lagi? Yah, apakah kamu tertarik dengan aksi melawan Guyun? Tuying bertanya. Tidak tertarik. Sumo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia ingin menyusahkan aliansi bintang awan kuno, dia tidak akan bersama seseorang yang tidak kalah. Yah, kurasa kamu juga tidak akan tertarik. Tuying tersenyum masam. Saya ingin meninggalkan Tianlan dan kembali setelah beberapa saat. Kata Sumo. Hati-hati, jika orang-orang Guyun menemukanmu, mereka pasti akan menyerangmu. Tuying memperingatkan, meskipun serangan timbal balik antara Tianlan dan Guyun tidak biasa seperti beberapa tahun yang lalu gila, tetapi tidak banyak. Orang-orang dari dua aliansi besar, sekali ditemui, hampir selalu abadi. Ini juga menyebabkan fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir, para murid dari basis budidaya Tianlan yang lebih rendah hampir tidak berani meninggalkan wilayah Tianlan, dan hanya beberapa orang di alam tertinggi yang berani pergi. Jangan khawatir, aku akan memperhatikan. Sumo mengangguk, lalu membungkukkan tangannya ke Tuying, lalu naik ke langit dan meninggalkan Gu Yexing. Demi keamanan, Sumo tidak langsung meninggalkan aliansi bintang Tianlan dari arah Gu Yexing, tetapi pergi ke bintang cabang lain yang jauh dan pergi ke arah yang berbeda. Setelah meninggalkan Tianlan, Sumo terus pergi ke Jade Rockstar, tempat Sandman yang tiada taranya berada. Tidak ada yang bisa dikatakan selama perjalanan, dan butuh waktu hampir sebulan gelombang indomtel.com gelombang Sumo tiba di Yu Yexing. Sungguh darah yang kuat. Begitu dia mendekati Jade Rockstar, bahkan di langit berbintang, Sumo merasakan energi darah yang kuat, yang membuat hatinya tenggelam. Namun, ketika dia melihat gerbang gunung Sandman yang tak tertandingi, tidak ada kerusakan sama sekali, dan para murid di gerbang gunung datang dan pergi, dan dia merasa lega. Sandman yang tiada taraf adalah hatinya, dan dia pasti tidak mengalami kesulitan. Ini gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Berdiri di atas bintang batu giyok, mata Sumo seperti kilat, karena ada pertempuran berdarah di dekat gerbang gunung Sandman yang tak tertandingi. Gerbang gunung-gerbang Sandman yang tak tertandingi dibangun di pegunungan kecil dan menengah, dikelilingi oleh gurun tak berujung, dan pada saat ini, di gurun puluhan ribu mil jauhnya dari gerbang Sandman yang tak tertandingi, bumi retak dan darah sedang mengalir. Ada juga banyak anggota badan yang patah. Ini menunjukkan bahwa ada pertempuran besar di dekat gerbang Tuhan yang tiada taranya, dan itu tidak memakan waktu lama. Astaga! Tanpa ragu, Sumo terbang menuju gerbang surgawi yang tak tertandingi di Yuyan Star, dan dalam sekejap, sosoknya jatuh di depan gerbang gunung. Menguasai! Pemilik pintu sudah kembali. Di depan gerbang gunung, ada empat orang dari ras naga yang menjaga gerbang gunung. Ketika mereka melihat Sumo datang, mereka segera berseru. Warriors Promise Bab 2786, 5 Baris Teologi Sumo mengangguk sedikit kepada empat orang naga, dan segera, kesadaran ilahinya yang luas mengalir keluar, langsung menutupi seluruh gerbang ilahi yang tiada taranya. Pada orang yang diselimuti kesadaran ilahinya, para eksekutif tingkat tinggi dari Sandman yang tiada taranya memiliki pemandangan yang indah, dan Primal Chaos King memang ada di sini. Semuanya, datang ke ruang diskusi. Sumo menggunakan indera spiritualnya untuk memberi perintah kepada semua orang, lalu dia berkedip dan berjalan ke ruang diskusi di atas puncak utama Sandman yang tiada taranya. Aula diskusi dibangun di atas puncak utama gerbang Sandman yang tiada taranya. Setelah perbaikan kemudian, itu sudah megah dan megah, dan itu tidak lagi penampilan lusuh yang sama ketika gerbang gunung pertama kali didirikan. Sumo memimpin di aula diskusi dan duduk di singgah sana milik Master Sekte, menunggu kedatangan semua pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Ilahi yang tiada taranya. Dia tidak menunggu terlalu lama. Itu hampir antara dua nafas, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat masuk, DC, Jiang Fengran, Chaos Yuanqing, Rende Palace Master, Muli, Del. Ada ratusan orang, semuanya. Datang. Temui Master Sekte. Semua orang memberi hormat kepada Sumo secara bersamaan. Meskipun mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan Sumo, mereka masih harus bersikap sopan pada kesempatan penting seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Mata Sumo seperti listrik, dan dia melihat sekeliling ke semua orang. Hampir semua kerabat dan teman akrabnya datang. Satu-satunya yang hilang adalah putranya, Su Xiaomo. Sumo, selama waktu ini, Senmen kita yang tak tertandingi memiliki konflik dengan kekuatan di Yuanstar, dan ada beberapa pertempuran. Chaos Yuanwang berkata, wajahnya cukup serius. Awalnya, dia hanya ingin kembali dan melihat-lihat, tetapi saya tidak berharap untuk menemukan ini, jadi saya tinggal di sini selama beberapa tahun sampai sekarang. Kekuatan apa? Bagaimana dengan korban kita? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia sudah memperingatkan semua orang untuk tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak berharap akan ada gesekan dengan kekuatan lain. Kekuatan ini disebut, 5 elemen Sekte Ilahi. Ini adalah kekuatan sedang di Yuanstar, dan itu tidak lebih kuat dari kita. Dalam konflik sebelumnya, itu hanya godaan, jadi korban kita tidak besar. Primal Chaos King dia mengatakan bahwa dalam beberapa konflik pertama, Sandman yang tak tertandingi sebenarnya kehilangan ratusan murid, tetapi dia tidak memberitahu Sumo dengan jelas, jangan sampai yang terakhir marah dan menyebabkan masalah besar, lagi pula, identitas Sumo sensitif. Tentu saja, meskipun Sandman yang tiada taranya kehilangan ratusan orang, Sekte Dewa 5 Elemen kehilangan lebih banyak lagi, dan lebih dari seribu murid dibunuh oleh mereka. Seni Dewa 5 Elemen Sumo merenung ketika dia mendengar kata-kata itu. Mendengar nama ini bukanlah semacam kekuatan. Dia terus bertanya, mengapa ada konflik dengan agama 5 elemen ini. Sumo, kamu dan Raja Yuan tidak ada di sana beberapa waktu lalu. Untuk memiliki pendapatan sumber daya yang berkelanjutan di pintu, kami membuka toko di kota yang jauh, dan para penyuling dan alkemis di pintu dapat memperbaikinya. Alat pembuat harta karun dan pil obat dijual secara khusus di kota ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa pembukaan toko akan mempengaruhi kepentingan 5 elemen Tuhan. Raja Dewa Tertinggi berkata sambil menghela nafas. Saat ini, Raja Dewa Pamungkas telah mencapai awal negara tertinggi, sehingga gelar Raja Dewa telah diubah, dan sekarang dia menyebut dirinya Raja Pedang Pamungkas. Apa tingkat kultivasi dari pembangkit tenaga listrik puncak dari 5 elemen agama ilahi ini? Su Mo bertanya lagi. Dia tidak takut konflik dengan orang lain, tetapi dia takut dia tidak akan bisa menyinggung perasaannya. 5 elemen Divine Religion memiliki 5 pembangkit tenaga listrik yang baru mulai muncul dari alam tertinggi, yaitu Jin Feng, Muceng, Su Yao, Huotan, dan Tukun. Kelima orang ini semuanya sangat kuat. Apalagi dikatakan bahwa kelimanya telah bergabung. Itu bisa mengalahkan seniman bela diri umum alam agung Xiao Cheng. Kata Raja Pedang Tertinggi. Begitulah, Su Mo merasa lega mendengarnya. Dalam hal ini, Sekte 5 elemen tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Sekte Ilahi yang tiada tarannya. Bagaimanapun, Chaos Yuan King, Rende Palace Master, Long Chang, dan Ultimates Sword King, empat tetua gerbang surgawi yang tak tertandingi, semuanya berada di awal kultivasi mereka di alam tertinggi. Apakah Gong Sun Mu dan Tuan Tian Xing sudah pergi? Su Mo melihat sekeliling dan bertanya. Ketika dia membawa senman yang tiada tarannya ke Yunlan, dia juga mengeluarkan banyak kekuatan besar dari kekuatan besar di dunia yang sepi. Setiap vaksi memiliki 10 orang. Orang-orang seperti Gong Sun Mu, Tian Xing, Kaisar Batian, Del, harus dapat mencapai keadaan tertinggi sekarang, tetapi Su Mo melihat bahwa orang-orang ini tidak ada di sana. Mereka sudah lama pergi. Mereka bukan anggota senman kita yang tiada tarannya. Secara alami, mereka tidak akan tinggal lama. Mereka semua pergi satu demi satu. Master Istana Rende berkata bahwa Tian Xing dan yang lainnya tidak berada di senman yang tiada tarannya. Berapa lama pintu itu bertahan? Gerbang Dewa yang tiada tarannya terdiri dari empat kekuatan utama, Istana Dewa Langit, Istana Raja Dewa Tertinggi, Istana Raja Manusia, dan Klan Naga. Pembangkit tenaga dari Klan Batian, Klan Bintang, Del, tidak dapat berterima kasih kepada Sumo. Bergabunglah dengan gerbang yang tiada tarannya. Ayo pergi. Sumo memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ketika orang-orang ini pergi, itu sebenarnya adalah bahaya tersembunyi bagi sekte Dewa Mutlak. Lagi pula, mereka semua tahu detailnya. Namun, mungkin orang-orang ini tidak akan pergi ke aliansi Bintang Awan Kuno untuk memberitahu, tetapi mereka harus dijaga. Sumo, apakah kamu khawatir tentang orang-orang ini yang membocorkan rahasia? Primal Chaos King berkata, orang-orang tidak dapat diprediksi, jika seseorang pergi ke Guyun untuk memberitahu dan memberitahu Lord Tae Ying tentang gerbang surgawi yang tiada tarannya, dia pasti akan mendapatkan hadiah besar. Ya, Sumo mengangguk. Jangan khawatir tentang ini, mereka masih dijadir rockstar dan bintang-bintang terdekat, dan mereka telah berhubungan dengan kami untuk waktu yang lama. Dalam jangka pendek, tidak akan ada risiko. Chaos Yuan Wang berkata, dia sudah memikirkan ini sejak lama, dan dengan sengaja memperhatikan. Orang-orang itu, beberapa bergabung dengan kekuatan besar di bintang Batu Giok, beberapa bergabung dengan kekuatan besar bintang berikutnya, dan beberapa dari mereka merasa nyaman, seperti seorang pembudidaya longgar yang berkultivasi di bintang terdekat. Bagi orang-orang itu, aliansi bintang awan kuno yang kuat adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan mereka tidak akan dengan mudah memberitahu. Bagaimanapun, balas dendam adalah masalah sepele, tetapi menyinggung Sumo adalah masalah besar. Keturunan dan klan mereka masih berada di dunia yang sepi. Itu bagus, kamu lebih memperhatikan orang-orang ini. Sumo menganggup dan berkata, jika ada yang tertarik dengan kepadatan tinggi aliansi bintang awan kuno, mereka harus dibunuh lebih awal. Jangan khawatir, kekacauan Yuan Wang menganggup. Muli, di mana Xiaomo? Pada saat ini, Sumo memandang Muli, yang berpakaian putih, dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiaomo, dia pergi ke aliansi bintang awan kuno. Muli berkata dengan ekspresi tak berdaya, mengatakan yang sebenarnya, yang lain juga menghela nafas tak berdaya. Apa, dia pergi ke aliansi bintang awan kuno? Wajah Sumo tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia telah memperingatkan Xiaomo untuk tidak pergi ke Guyun, baik untuk tinggal di gerbang surgawi yang tiada tarannya atau pergi ke Tianlan. Yah, awalnya, dia pergi ke Tianlan, tetapi setelah kamu meninggalkan Guyun dan bergabung dengan Tianlan, dia berubah menjadi Guyun. Muli mengangguk. Sumo terdiam, apakah anak itu tidak ingin bersamanya, atau apakah dia punya ide lain? Sudah berapa lama dia pergi? Sumo bertanya. Sudah delapan tahun, kata Muli. Delapan tahun. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, delapan tahun yang lalu, ketika Guyun dan Tianlan memiliki konfrontasi yang paling intens, anak ini benar-benar mengkhawatirkan. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Ketika Xiaomo pergi ke Guyun, dia pasti telah bergabung dengan cabang tertentu. Dia harus mengandalkan sumber daya cabang Guyun untuk meningkatkan kultifasinya dalam waktu singkat, dan dia tidak akan keluar untuk mengambil risiko. Jika suatu saat Xiaomo bisa memasuki markas Guyun, dan Ling Sang akan mengurusnya. Segera, Sumo tidak lagi bertanya tentang Su Xiaomo, dan bertanya kepada semua orang tentang situasi Shenmen yang tiada taranya saat ini. Shen Shenmen yang tiada taranya, setelah bertahun-tahun pengembangan ini, kekuatannya telah meroket. Saat ini, empat tetua Chaos Yuan King, Rende Palace Master, Long Chang, dan Ultimate Sword King bertanggung jawab atas seluruh sekte. Semua orang di bawah adalah murid, dan ada hampir seribu murid dari alam Raja Dewa Tingkat Tinggi. Hanya dalam belasan tahun, kekuatan semua orang telah meroket, seperti Long Teng, Sikong Yan, Disi dan lainnya, semuanya telah mencapai Raja Dewa Tingkat Tinggi, dan mereka hanya selangkah lagi dari alam tertinggi. Ketika saya datang ke Yunlan dari dunia yang sepi, lingkungan kultifasi telah ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Setiap orang seperti bebek di air ketika mereka bercocok tanam. Agaknya, tidak akan lama sebelum Shenmen yang tak tertandingi akan menambahkan sekelompok besar tetua. Pada saat itu, itu akan dianggap sebagai pijakan kokoh yang nyata di Yuyan Sing. Namun, saat ini, tidak ada banyak sumber daya untuk Shenmen yang tiada taranya. Lagi pula, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan, meskipun sebuah toko telah dibuka di kota yang jauh untuk menjual pil obat dan harta karun. Namun, karena menyentuh kepentingan agama lima elemen, itu ditekan dan dikecualikan, dan toko sekarang telah ditutup. Sumo menyerahkan hingga 80 persen dari batu sumber di tubuhnya kepada Shenmen yang tiada taranya. Dengan batu sumber ini, pasokan sumber daya untuk Shenmen yang tiada taranya dapat ditingkatkan untuk jangka waktu tertentu. Warriors promise sebab 2787, satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Di aula diskusi, Sumo belajar tentang situasi dalam beberapa tahun terakhir dari eksekutif tingkat tinggi Shenmen yang tiada taranya. Semuanya berkembang ke arah yang positif, tetapi agama dewa lima elemen adalah ancaman kecil. Semua orang mendiskusikannya selama lebih dari setengah jam sebelum membubarkan rapat. Sumo kembali ke istana, ditemani oleh kedua istrinya, Sier dan Muli, dan saling berbagi pikiran. Basis kultifasi Sier dan Muli saat ini tidak rendah, keduanya telah mencapai tingkat raja dewa tingkat tinggi. Saudara Sumo, masalah sekte lima elemen adalah ancaman bagi kami, bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Sier bertanya dengan lembut. Masalah ini tidak mendesak, saya pasti akan menanganinya sebelum saya pergi. Sumo tersenyum dan membelai rambut Sier. Suamiku, sekte lima elemen memiliki fondasi yang sangat dalam. Saya mendengar bahwa itu terkait erat dengan banyak kekuatan besar. Anda tidak boleh ceroboh. Muli mengingatkan bahwa sekte lima elemen adalah anggota bintang batu giyok. Kekuatan yang telah berkembang selama ribuan tahun memiliki latar belakang yang rumit. Jika gegabu, mudah menimbulkan bencana. Oh, Sumo sedikit menganggup, jika ini masalahnya, tampaknya sekte lima elemen tidak dapat dibunuh secara langsung. Awalnya, dia berencana untuk pergi langsung ke sekte lima elemen dalam beberapa hari dan melahap semua lima pembangkit tenaga listrik tertinggi. Suamiku, lima pemimpin sekte lima elemen telah berlatih jalan lima elemen dan pandai menggabungkan serangan. Selain itu, saya mendengar bahwa lima orang ini Muli akan menjelaskan lima elemen kepada Sumo secara rincin. Beberapa situasi dari lima pembangkit tenaga listrik mengajarkan, pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar di luar, mengguncang seluruh gerbang yang tak tertandingi. Aku ingin tahu apakah pemilik pintumu ada. Suara keras, penuh penghinaan, mengguncang dunia. Ketika Sumo mendengar ini, dia memeriksa indera spiritualnya dan menemukan seorang pria paru bayam mengenakan jubah kuning besar berdiri di atas gerbang Tuhan yang tiada taranya. Orang ini memiliki penampilan biasa dan merupakan raja dewa tingkat tinggi, tetapi di depan gerbang dewa yang tak tertandingi, wajahnya penuh kebanggaan. Sumo tidak muncul, tetapi primal Chaos King dan banyak rekan dari sekte ilahi keluar satu demi satu. Apakah kamu anggota agama lima elemen? Chaos Yuan Wang berdiri di puncak gunung, menata pria paru bayam berjubah kuning di atas langit, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar, lima master sekte kami ingin mengundang master sekte Anda yang tak tertandingi untuk membicarakannya. Pria paru bayam berjubah kuning berkata dengan keras, matanya acuh tak acuh, dan dia memandang primal Chaos King dan semua master sekte yang tiada taranya. Keberadaan kekuatan ini di depan mereka merupakan ancaman besar bagi agama lima elemen mereka. Namun, mereka tidak tahu detail sekte ilahi yang tak tertandingi ini, apalagi siapa master sekte itu, dan kultivasi macam apa itu. Karena itu, konflik beberapa waktu lalu hanyalah ujian, dan saya tidak berani menyerang dalam skala besar. Raja kekacauan primordial dan sekelompok orang tak tertandingi dari sekte ilahi tiba-tiba sedikit mengernyit ketika mereka mendengar kata-kata pria paru bayam berjubah kuning. Sekte lima elemen divine ingin melihat sumo, tapi itu jelas pengunjung yang buruk. Biarkan pemimpinmu datang menemuiku. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, mencapai telinga pria paru bayam berjubah kuning, dan juga ketelinga semua orang. Itu adalah suara sumo. Sangat bagus. Pria paru bayam di huang kau mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan keras, yang mulia adalah master sekte dari sekte dewa yang tiada taranya. Apakah kamu takut master sekte kami akan membunuhmu? Pria paru bayam berjubah kuning sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia hanya raja dewa tingkat tinggi, dan dia tidak berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik dari alam atas. Sekte lima elemen ilahi mereka telah lama menduga bahwa master sekte dari sekte ilahi yang tiada taranya ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kesuksesan kecil di alam tertinggi. Bagaimanapun, sekte divine peerless memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di awal alam tertinggi. Sebagai master dari sekte divine peerless, mereka setidaknya adalah basis kultivasi dari alam tertinggi. Hanya dengan cara ini mereka memenuhi syarat untuk memimpin sekte divine peerless. Tentu saja, mereka tidak akan pernah takut pada senmen yang tiada taranya. Bagaimanapun, lima master sekte mereka telah bergabung dan memiliki kekuatan untuk menekan alam tertinggi biasa Xiao Cheng dengan kuat. Pergi. Di hadapan pertanyaan dari pria parubaya berjubah kuning, Sumo tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, dan berteriak keras, dia percaya bahwa pihak lain akan hidup kembali dengan jujur. Anda. Pria parubaya di huangkau marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya menunjukkan kekesalan, tetapi dia menekannya dan tidak berani melampiaskan amarahnya. Oke, aku akan memberitahu pemimpin kesombonganmu dengan jujur. Dengan minuman dingin, pria parubaya berjubah kuning berbalik dan terbang menuju tempat di mana sekte lima elemen berada. Di istana, wajah Sumo pucat. Dia tidak memandang lima elemen agama ilahi di matanya. Yang disebut lima master sekte hanya berada di awal alam tertinggi, dan mereka sama sekali tidak mengancamnya. Segera, Primal Chaos King, Palace Master Rende, dan yang lainnya datang ke istana tempat Sumo berada. Sumo, apakah kamu akan membunuh kelima pemimpin sekte lima elemen? Tanya Raja Primal kekacauan. Siapapun yang mengancam gerbang ilahi absolut akan dibunuh tanpa ampun. Sumo berkata dengan acuh tak acuh. Manusia memiliki sisik terbalik, dan senmen yang tak tertandingi adalah sisik terbaliknya, yang akan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Menurut penyelidikan kami, agama lima elemen ada hubungannya dengan Klan Lu, kekuatan besar di Yu Yansing, dan kami takut tidak akan menyentuh mereka. Chaos Yuan Wang memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan agama lima elemen tidak mengenal mereka. Namun, mereka sudah tahu detail dari lima elemen agama ilahi. Kekuatan macam apa Klan Lu? Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Sepertinya dia tidak bisa terlalu gegabuh untuk menangani masalah ini. Kekuatan lokal di dunia hebat Yunlan ini memiliki berbagai latar belakang, hubungan, delt cukup rumit. Klan Lu adalah kekuatan yang sangat kuat di Yu Yan Star. Ada lusinan pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi. Selain itu, kekuatan ini telah menghasilkan banyak jenius, dan banyak dari anggota klan adalah Gu Yun. Murid dari Star Alliance, ada juga banyak klan yang merupakan murid dari Sky Lanteran Star Alliance. Chaos Yuan Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, Sumo terkejut mendengarnya, klan Lu ini sangat mampu berkembang, dan ada hubungan antara Gu Yun dan Tian Lan. Saat ini, kami hanya tidak tahu apa hubungan antara Sekte 5 Elemen dan klan Lu, jadi sebaiknya Anda tidak bertindak terburu-buru. Raja Chaos Yuan memperingatkan bahwa Sekte 5 Elemen tidak boleh ditakuti, tetapi klan Lu masih menjadi ancaman besar. Meskipun Sumo sekarang telah mencapai tahap pertama dari alam tertinggi, kekuatan tempurnya harus sangat kuat, dan diperkirakan dia dapat mengalahkan 90% dari pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi. Primal Chaos King tidak meremehkan Sumo. Menurut pendapatnya, basis kultivasi telah mencapai alam tertinggi, dan penjahat biasa telah lama kehilangan kekuatan untuk bertarung dengan cepat. Kultivasi level juga tidak mungkin untuk bertarung. Cari tahu sesegera mungkin, aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Sumo menginstruksikan, untuk mencari tahu hubungan antara Sekte 5 Elemen dan klan Lu sebelum dia bisa mengambil tindakan. Meskipun klan Lu tampaknya tidak menjadi ancaman besar baginya, klan Lu juga terkait dengan Gu Yun dan Tian Lan, tetapi itu tidak bisa dihindari. Jika dia sendirian, dia tidak perlu memikirkannya sama sekali, bunuh saja dia, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ribuan orang di Senmen yang tiada taranya. Sumo, jangan khawatir, orang tua ini pergi untuk menyelidiki masalah ini sendiri, kata kepala istana Rende. Kalian empat tetua, pergi keluar dan selidiki bersama. Tabung kayu sumo melihat sekeliling pada Chaos Yuan King, Rende Palace Master, Long Chang, dan Ultimate Sword King. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, dan mereka berempat bisa keluar bersama. Seorang pengasuh, bagaimanapun, dia duduk di Senmen yang tiada taranya, dan Senmen yang tiada taranya bebas dari rasa khawatir. Oke, keempat tetua menganggup, dan kemudian semua orang pergi. Selanjutnya, Sumo menemani kerabatnya di Peerless Senmen sambil menunggu kabar dari keempat tetua. Adapun apakah lima pemimpin Sekte 5 Elemen akan datang, dia tidak peduli, atau dia tidak peduli. Kota 5 Elemen adalah kota terpencil yang terletak di Gurun, sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari gerbang Tuhan yang tiada taranya. Kota 5 Elemen adalah gerbang dari Sekte 5 Elemen. Sebuah kekuatan telah membentuk kota berukuran sedang dengan populasi puluhan juta. Di sebuah rumah besar dan luas di kota, di aula samping, duduk lima pria kuat. Lima pria kuat ini adalah empat pria dan satu wanita. Para pria semuanya adalah pria parubaya, dan para wanita adalah wanita parubaya. Di depan kelimanya, berdiri seorang pria parubaya berjubah kuning, yang merupakan Raja Dewa Senior yang baru saja kembali dari gerbang surgawi yang tiada taranya. Laporkan kepada lima master sekte, master sekte tak tertandingi dari gerbang surgawi, yang sangat arogan. Tidak hanya dia tidak datang, tetapi lima master sekte harus bertemu dengannya secara langsung. Pria parubaya berjubah kuning membungkuk kepada lima orang dengan suara keras. Dikatakan, kamu melihat orang ini, apa kultifasinya? Di antara lima master sekte, duduk di tengah adalah seorang pria tinggi dan kuat mengenakan jubah emas. Dia menurunkan matanya dan menatap pria parubaya berjubah kuning di depannya. Ini adalah pria yang tinggi dan kuat, dan itu adalah Jin Feng, pemimpin besar dari sekte lima elemen. Saya belum melihatnya, saya tidak tahu apa kultifasinya. Pria parubaya berjubah kuning berkata dengan jujur, dia tidak melihat sumo pada saat itu, dan bahkan akal sehatnya tidak dapat memasuki istana tempat sumo berada. Jin Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tidak melihat master sekte Shen Men yang tiada taranya, jadi dia tidak bisa bergerak dengan gegabuh. Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengambil gambar dan mencobanya dulu? Seorang pria berjubah merah menyala menatap Jin Feng dan berkata dengan keras. Pria ini tidak tinggi dan memiliki wajah yang kasar. Sepasang mata dengan nyala api yang berkedip-kedip, itu adalah Huotan, penguasa empat sekte dari lima elemen. Tidak, saya tidak tahu detail dari sekte Divine Peerless, jadi jangan bertindak enteng, jangan sampai saya terbunuh. Jin Feng menggelengkan kepalanya, seandainya master sekte dari sekte ilahi yang tiada taranya adalah orang kuat dari alam tertinggi. Akan buruk jika mereka membuat langkah gegabuh. Saudaraku, gerbang surgawi yang tak tertandingi ini telah muncul secara diam-diam. Mereka memiliki banyak murid, bahkan lebih dari sekte lima elemen kami, dan basis kultivasi mereka umumnya sangat tinggi. Mereka harus dibasmi, atau mereka akan menjadi musuh besar kita di masa depan. Wanita parubaya itu berkata, penampilannya biasa saja, tetapi kulitnya sangat bagus, selembut bayi. Wanita ini secara alami adalah tiga master sekte dari sekte lima elemen, Sui Yao. Ya, dalam radius 500 ribu mil di sekitar sini adalah wilayah kita. Jika dia ingin datang dan menempati sarang burung murai, dia harus membayar mahal. Pria parubaya kurus lainnya berkata, orang ini adalah Muceng, pemimpin kedua dari sekte lima elemen. Tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung, itu harus diberantas. Kata Tukun, pemimpin kuno dari lima sekte. Pemberantasan alam itu pasti, tapi tidak sembrono. Master sekte besar Jin Feng mengangguk sedikit dan melanjutkan, sekte yang begitu besar, pasti ada banyak sumber daya dan harta. Setelah dihancurkan, itu akan membuat agama ilahi lima elemen kita ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Warriors Promise Bab 2788 banding lima baris gabungan klik. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Huotan bertanya, karena dia tidak bisa membunuhnya secara langsung, dan dia tidak tahu detail dari sekte Divine Peerless, itu akan sulit untuk ditangani. Terutama, para murid Shen Men yang tiada taraf ini tidak keluar untuk berjalan-jalan. Mereka ingin menanyakan tentang seluk-beluk Shen Men yang tiada taranya, tetapi mereka tidak punya tempat untuk memulai. Ketika Jin Feng mendengar kata-kata itu, dia terdiam. Setelah waktu yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata, karena dia ingin kita bertemu dengannya secara langsung, maka kita akan melakukan apa yang dia inginkan. Kakak berarti kita akan melihat master sekte dari sekte dewa yang tiada taranya ini. Jika pihak lain kuat, kita akan berperang dengan mereka menjadi Batu Giyok dan Sutra. Jika kekuatan pihak lain tidak cukup, kami akan menghancurkan pihak lain dalam satu gerakan. Mu Cheng bertanya. Tidak buruk. Jin Feng menganggup dan berkata lagi, kita pergi bersama demi keselamatan. Jika pihak lain memiliki basis kultivasi dari alam tertinggi Daceng, kita berlima akan bergabung dan ada harapan untuk melarikan diri. Kakak terlalu khawatir. Kami telah berkonflik beberapa kali dengan Shen Men yang tiada taranya. Tuan Shen Men yang tiada taranya tidak muncul. Jelas, itu tidak bisa terlalu kuat. Sui Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menebak bahwa Tuan Shen Men yang tak tertandingi pemilik pintu, 80% adalah karakter dari ranah tertinggi Xiao Cheng. Saya harap begitu. Jin Feng menarik nafas dalam-dalam dan matanya seperti pisau. Di dunia besar Yunlan ini, di mana kekuatannya seperti awan, dia harus berhati-hati. Hanya dengan mengantisipasi semua kemungkinan dia akan bertahan panjang. Setelah itu, Jin Feng mengambil empat master sekte lainnya, meninggalkan sekte lima elemen, dan pergi ke gerbang surgawi yang tiada taraf. Segera, lima orang datang ke langit di atas gerbang gunung Shen Men yang tiada taranya, dan aura perkasa itu luar biasa, seolah-olah kelimanya dikalahkan, sehingga murid Shen Men yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Wow! Di atas puncak gerbang ilahi peerless, murid yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti gelombang pasang, menatap lima orang Jin Feng di udara, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Jin Feng dan lima orang lainnya berdiri di atas gerbang Shen Men yang tiada taranya, mata mereka bersinar seperti listrik, melihat sekeliling seluruh Shen Men yang tiada taranya. Kesadaran ilahi mereka menyapu gerbang ilahi yang tiada taranya dengan tidak bermoral, tetapi mereka tidak menemukan orang yang mereka cari, bahkan orang di alam tertinggi pun tidak. Karena keempat tetua, termasuk Rimal Chaos King, tidak ada di pintu. Saya adalah lima pemimpin dari Sekte Dewa Lima Elemen. Master Sekte-Sekte Anda meminta saya untuk datang ke sini secara pribadi. Sekarang saya di sini, apakah Anda punya saran? Jin Feng berteriak keras. Melihat Sekte besar tak tertandingi di bawah ini, hatinya sedikit panas. Sekte ini seharusnya dipindahkan dari bintang lain. Sekte dengan skala seperti itu pasti tidak akan kekurangan sumber daya dan harta. Selama Sekte ini dapat dihancurkan, agama lima elemennya akan menghasilkan banyak uang. Lima elemen agama ilahi mereka, apalagi di dunia besar Yunlan, hanya bisa menjadi kekuatan biasa di Jade Rockstar. Sangat sulit untuk bertahan hidup, dan sumber daya langka, dan mereka perlu segera diisi ulang. Kedatangan Shenmen yang tiada taraf memberi Jin Feng kesempatan. Lima, Shenmen saya yang tak tertandingi terletak di tempat ini, mengikuti kebijakan untuk tidak memiliki dendam dengan orang lain, saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Dewa lima elemen Anda. Sebuah suara keras datang dari sebuah istana. Itu luas dan bergema di seluruh penonton. Itu adalah suara Sumo. Pada saat ini, Sumo sedang duduk bersilah di istana, wajahnya acu tak acu, jika kelima orang ini bisa bergaul dengan mereka dengan damai, dia bisa memaafkan masa lalu. Begitu kata-kata ini keluar, Jin Feng dan lima lainnya segera mengalihkan pandangan mereka bersamaan untuk melihat istana tempat Sumo berada. Kesadaran kelima orang itu juga sama, dan mereka semua menyelidiki istana. Namun, mereka tidak melihat banyak, dan istana dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, membuat kesadaran mereka tidak mungkin untuk memata-matai apapun. Ini membuat Jin Feng dan lima lainnya sedikit mengernyit. Master Sekte dari Sekte Dewa yang tak tertandingi ini tersembunyi begitu dalam sehingga dia bahkan tidak berani mengungkapkan wajahnya. Yang mulia, radius 500 ribu mil ini adalah situs Sekte Lima Elemen Saya. Tidak pantas bagimu untuk datang ke sini, bukan? Jin Feng berkata dengan sabar, meskipun dia tidak melihat pria misterius ini. Namun, Master Sekte Sandman yang tak tertandingi, dia sedikit lega di dalam hatinya. Dia dapat menyimpulkan bahwa penguasa Sekte Dewa yang tak tertandingi ini jelas bukan pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi. Radius 500 ribu mil. Sumo tertawa ringan dan berkata dengan keras, itu benar, situs dengan radius 500 ribu mil dibagi menjadi dua bagian. Mulai sekarang, air sumur kami tidak akan menyebabkan air sungai. Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan damai, itu akan bagus untuk Sumo. Meskipun dia dapat membuka cincin pembunuhan, dia akan meninggalkan bahaya tersembunyi untuk gerbang Tuhan yang tak tertandingi, jadi dia belum mengambil tindakan untuk saat ini. Satu dari dua. Ketika Jin Feng dan lima lainnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Ini hanya mimpi. Bagi mereka, situs dengan radius 500 ribu mil sudah sangat kecil. Lagi pula, dalam radius 500 ribu mil, sumber dayanya buruk, dan hanya ada selusin kota yang dibagi menjadi dua bagian. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia, sudah waktunya bagi Anda untuk pindah dari tempat ini dalam waktu satu bulan, jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Jin Feng berteriak dengan wajah muram, ancaman itu jelas dengan sendirinya, dan empat lainnya bahkan menunjukkan niat membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi murid Senmen yang tak terhitung jumlahnya berubah. Yang dimaksud Jin Feng adalah jelas bahwa dia tidak akan menyerah. Banyak murid tampak serius. Sekarang, mereka tidak tahu seberapa kuat sumo dan apakah mereka dapat berurusan dengan lima master sekte dari agama lima elemen. Setelah mengatakan itu, Jin Feng dan empat master sekte lainnya siap untuk berbalik dan kembali ke sekte lima elemen. Kamu mengancamku, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Suara acu-ta'acu datang dari istana, sikap dingin Senhan tampaknya telah banyak menurunkan suhu di sekitarnya. Hei hei. Jin Feng tertawa dan berkata dengan sinis, yang mulia bahkan tidak memiliki keberanian untuk keluar dan bertemu, apakah Anda benar-benar berpikir kami takut pada Anda? Di antara kata-kata itu, pedang emas muncul di tangan Jin Feng, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Baginya, itu akan menjadi hal yang baik jika dia bisa melihat kekuatan guru sekte dewa yang tiada tarannya hari ini. Kalian, jangan pergi. Suara acu-ta'acu terdengar lagi, dan pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari istana, langsung mengenai Jin Feng dan lima lainnya. Cahaya pedang yang menyilaukan berubah menjadi bayangan pedang besar, terbungkus dalam tepi yang tak tertandingi, kekuatan hukum yang menembus langit dan bumi, merobek langit hingga ekstrim. Apa? Melihat kekuatan pedang ini, lima mata Jin Feng saling menatap, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Karena di mata lima orang, kekuatan pedang ini sangat kuat, jauh melebihi prajurit biasa dari alam tertinggi Xiao Cheng, dan itu jelas mendekati pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi-tertinggi Daceng. Mari lakukan bersama. Melihat bayangan pedang besar mendekat, Jin Feng tiba-tiba berteriak. Di hadapan pedang ini, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali, karena pedang ini mengandung kekuatan melahap yang kuat, yang membuat mereka terlambat untuk melarikan diri. Begitu mereka memilih untuk melarikan diri, mereka hampir pasti akan mati. Karena itu, hanya dengan serangan gabungan, ada peluang untuk melarikan diri. Astaga! Pisau panjang di tangan Jin Feng tiba-tiba terangkat tinggi, dan kekuatan sumber logam tebal dan hukum logam agung muncul dari pisau panjang. Dan Muceng, Sui Yao, Huotan, Tu Kun dan empat master sekte lainnya mengangkat tangan mereka satu demi satu dan menekan pisau panjang di tangan Jin Feng ke udara. Dalam sekejap, kekuatan sumber dari empat atribut kayu, api, air, dan tanah, serta kekuatan hukum empat atribut dituangkan ke dalam pisau panjang di tangan Jin Feng. Hampir dalam sekejap, pedang panjang di tangan Jin Feng meledak menjadi sinar cahaya lima warna yang membentang ribuan meter. Dalam pedang panjang ini, kekuatan sumber dari lima elemen dan hukum lima elemen saling bergantung, membentuk keseimbangan yang baik, yang dapat meledak beberapa kali kekuatan tempur. Ini adalah aksi lima orang, teknik menggabungkan lima elemen. Memotong Jin Feng berteriak keras, dan pisau panjang di tangannya menebas dengan keras, menebas bayangan pedang yang mendekat. Ledakan Ledakan keras mengguncang langit, ruang retak dan tanah berguncang. Kekuatan kuat dari lima elemen meledak, menyapu ke segala arah. Ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Ceritan melengking terdengar, dan lima sosok langsung ditembak dan terbang keluar, dan darah berceceran ke seluruh langit. Kelima Jin Feng terluka parah, dan bahkan tubuh mereka tidak lengkap. Untungnya, mereka nyaris tidak memblokir pukulan dan tidak jatuh di tempat. Hah! Pada saat ini, Sumo sudah keluar dari istana. Dengan lambayan lengan bajunya, semua gelombang kejut yang menyapu menuju gerbang surgawi yang tiada taranya semuanya tersapu ke langit, tanpa mencapai gerbang gunung. Dia melihat sosok lima Jin Feng yang ditolak, dan sedikit terkejut. Lima orang ini tidak sederhana. Mereka telah menggabungkan kekuatan sumber dari lima elemen dan hukum lima elemen dengan begitu sempurna sehingga kekuatan tempur mereka dikalikan dengan menggabungkan satu sama lain. Namun, kekuatan lima elemen dari lima orang tidak dapat digabungkan menjadi sumber kekacauan. Bagaimanapun, kelima kekuatan itu bukan satu dan sulit untuk mengontrol keseimbangan, tetapi meskipun demikian, itu cukup sulit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelima Jin Feng, begitu mereka dikalahkan, berani untuk tinggal, mereka semua ketakutan, dan segera memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, tidak mungkin bagi Sumo untuk membiarkan mereka melarikan diri. Karena dia sudah bergerak, dia tidak boleh meninggalkan masalah. Warriors Promise Bab 2789, Taring Gerbang Dewa yang tiada taranya. Sumo menginjak kakinya dan naik ke langit, dan segera terbang menuju Jin Feng dan lima lainnya. Cepat, pisahkan dan kabur. Ketika Jin Feng melihat Sumo mengejarnya, dia langsung berteriak keras. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, ada kabut di hatinya. Tuan dari Sekte Dewa yang tiada taraf ini selalu bersikap rendah hati. Dia berpikir bahwa kekuatannya tidak akan terlalu kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Namun, kelima Jin Feng, jika mereka ingin melarikan diri secara terpisah, tidak memiliki kesempatan. Kekuatan besar melahap menyapu, dan dua tangan besar kekuatan sumber menutupi langit, seperti tirai langit, menekan lima orang dengan keras. Lima Jin Feng yang terluka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, atau waktu untuk memulai serangan bersama, seperti perahu yang akan terbalik. Rusak! Hancurkan aku! Petik 2 Petik 2 Di hadapan dua tangan kuat dari sampul, kelimanya hanya bisa saling bertarung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, semuanya sia-sia. Serangan gabungan dari lima orang mungkin sebanding dengan seorang tuan muda di alam tertinggi, dan serangan normal tidak berbeda dari seorang seniman bela diri biasa di alam tertinggi. Dan kekuatan sumo telah melampaui seniman bela diri alam tertinggi Xiao Cheng, dan bahkan leluhur iblis, yang memiliki basis kultivasi di alam tertinggi Xiao Cheng dan sangat kuat, tidak bisa membiarkannya habis-habisan. Ledakan! Dalam serangkaian ledakan, dua tangan besar dari kekuatan sumber langsung menghancurkan segalanya dan meraih kelima Jin Feng di tangan mereka. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tangan besar, dan segera menyebabkan Jin Feng dan yang lainnya berteriak lagi dan lagi, dan tubuh mereka hampir hancur menjadi daging. Namun, sumo tidak secara langsung membunuh lima orang, tetapi menarik tangannya yang besar, menekan lima orang pada roh primordial tabu. Semuanya selesai, dan lingkungan berangsur-angsur kembali tenang. Dari tindakan sumo hingga penindasan lima Jin Feng, itu sangat lambat, tetapi sebenarnya itu hanya nafas waktu. Di antara gerbang surgawi yang tiada taranya, ribuan murid yake terdiam, semua menatap sumo dengan rasa hormat di wajah mereka. Jika itu tidak mengejutkan, itu akan menjadi bohong. Lima pembangkit tenaga listrik tertinggi ditekan bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Ini membuat semua orang sadar akan kekuatan sumo. Sumo telah meningkat dan tidak pernah berhenti. Banyak orang sangat bersemangat. Dengan master sekte seperti itu, selama dia tidak jatuh, sekte yang tak tertandingi di masa depan dapat berkembang menjadi penguasa super seperti aliansi bintang awan kuno dan aliansi bintang Tianlan. Semua orang berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dan tidak boleh meninggalkan gerbang gunung selangkah pun. Sumo berdiri di udara, memberi perintah kepada semua murid, lalu kembali ke istana. Di istana, puluhan orang termasuk Kaisar Si, Su Hong, Jiang Fengran, dan yang lainnya semuanya tiba. Sumo, apakah kamu membunuh lima orang ini secara langsung? Di Si bertanya lebih dulu. Tidak, Sumo menggelengkan kepalanya dan duduk di kursi kayu. Dia ingin menunggu primal Chaos King kembali dan menyelidiki situasi sebelum membuat keputusan. Jika kelima orang ini benar-benar memiliki hubungan dekat dengan klan Lu manapun, maka dia harus bersiap lebih awal. Dia ingin meminimalkan risiko dan tidak meninggalkan bahaya tersembunyi sedikitpun untuk Sandman yang tiada taranya. Yah, tidak apa-apa jika tidak, mari kita tunggu sampai Raja Yuan dan yang lainnya kembali. Di Si mengangguk, bintang Batu Giyok ini memiliki banyak kekuatan dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Aku pikir juga begitu. Sumo menghela nafas. Sumo, sekarang kamu telah menangkap lima pemimpin Sekte Dewa Lima Elemen, mengapa kita tidak mengambil tindakan terhadap Sekte Dewa Lima Elemen. Kekuatan ini telah berkembang di sini selama bertahun-tahun, dan pasti memiliki banyak sumber daya. Si Kong Yan tampak serius berkata, apakah membunuh lima orang ini atau tidak adalah satu hal, dan apakah akan menjarah sumber daya dari agama Lima Elemen atau tidak adalah hal lain. Selain itu, mereka sekarang telah menangkap lima Master Sekte, dan mereka telah menjalin permusuhan besar, dan mereka tidak peduli untuk menjarah mereka lagi. Ya, ini adalah kesempatan. Long Tang mengangguk. Sumo merenung ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun pertempuran sebelumnya singkat, itu pasti telah memperingatkan banyak pembangkit tenaga listrik di Yuan Star. Jika mereka menjarah lima elemen agama ilahi sekarang, akan sulit bagi Sandman yang tak tertandingi untuk tenang di masa depan. Berapa lama sumber daya kita bisa bertahan? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Sumo, meskipun kamu membawa kembali banyak originium, sejujurnya, itu setetes di ember. Kaisar Si berkata. Saat ini, ada lebih dari 10 juta murid di Sekte, dan konsumsi harian adalah sosok surga. Jika pasokan batu asal dibuka, Stockmaster Sekte saat ini tidak akan bertahan selama dua tahun. Kata Hai Ming Jiang. Sumo menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, ya, ada terlalu banyak murid Sandman yang tiada taranya, belum lagi orang-orang dari Istana Dewa Langit, Istana Raja Manusia, dan Istana Raja Dewa Tertinggi, ada ribuan orang dari klan naga saja. Puluhan ribu murid, bahkan jika setiap orang mengkonsumsi 10 originium per hari, konsumsi harian mencapai 100 juta, atau lebih dari 30 miliar setahun. Saat ini, Peerless Sandman tidak memiliki industri, tambang batu asal, toko, kebun obat, del, semuanya tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kirim pesan ke senior Long Chang dan Rende, dan minta mereka untuk kembali lebih dulu dan membawamu ke Sekte 5 Elemen. Sumo memerintahkan setelah Shao Ching. Karena perang dengan 5 elemen agama ilahi telah dimulai, tidak mungkin bagi Sandman yang tak tertandingi untuk tertidur di Yuan Star di masa depan, jadi mari kita lakukan. Namun, dalam hal ini, dia tidak bisa pergi dalam waktu singkat. Iya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menerima perintah satu demi satu, dan hati mereka melonjak. Mereka adalah dewa yang tiada tarannya, dan akhirnya mereka tidak perlu tertidur lagi. Segera, sekelompok besar orang meninggalkan istana satu demi satu. Sier, Muli, jangan pergi. Melihat bahwa Sier dan Muli juga pergi dengan semua orang, Sumo segera berteriak pelan, dia ingin keduanya menemaninya di istana, dan tidak butuh banyak orang untuk berurusan dengan Sekte Dewa 5 Elemen, Dewa 5 Elemen tidak ada lagi prajurit di alam atas. Saudara Sumo, kami juga bagian dari Sandman yang tiada tarannya. Sier berhenti dan berkata sambil tersenyum. Iya, suami, sebagai anggota Sandman yang tak tertandingi, kita juga harus berkontribusi pada Sekte. Kata Muli. Setelah berbicara, kedua wanita itu berjalan pergi bersama dan meninggalkan istana. Uh gelombang-gelombang. Sumo terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Baiklah, mari kita berlatih dengan ketenangan pikiran. Setelah semua orang pergi, mereka segera mengirim pesan ke Long Chang dan Tuan Istana Rende. Keduanya berada di Yuyan Star, sehingga mereka dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain. Tidak butuh waktu lama bagi Long Chang dan Rende untuk kembali. Tidak hanya mereka kembali, tetapi Primal Chaos King dan Ultimate Sword King juga kembali. Keempatnya segera datang ke istana dan bertemu Sumo. Bagaimana situasinya? Sumo bertanya. Sumo, penyelidikan telah memperjelas bahwa Jin Feng, pemimpin besar dari Sekte 5 Elemen, memiliki hubungan dekat dengan Patriar Klan Lu, dan pernah menjadi murid aliansi Bintang Awan Kuno. Kata Raja Kekacauan Yuan. Oh, Sumo menyipitkan matanya saat mendengar ini. Mereka berdua dulunya adalah anggota cabang Tianluo dari aliansi Bintang Awan Kuno. Jin Feng diusir dari Tianluo, dan Patriar Klan Lu keluar dari cabang Tianluo sendirian. Chaos Yuan Wang Dao, berita ini tidak sulit untuk ditanyakan, mereka hanya keluar untuk menyelidiki sedikit, dan mereka akan menjadi jelas. Bagaimana kekuatan Klan Lu? Sumo bertanya lagi. Sangat kuat, Patriar Kluhe adalah orang kuat dari alam tertinggi. Di antara Klan Lu, ada enam orang kuat dari alam tertinggi. Orang yang sukses, kekuatan Klan Lu dapat menempati peringkat tiga teratas di Yuan Star. Kata Kepala Istana Rende. Sumo, apakah kamu pikir kamu dapat mengambil tindakan terhadap Sekte Dewa 5 Elemen? Tanya Raja Kekacauan Primordial. Dia tahu bahwa Sumo telah menangkap Jin Feng dan lima master sekte lainnya, dan juga tahu bahwa Sumo akan membiarkan mereka menjarah Dewa 5 Elemen. Mengajar. Namun, risiko ini tidak kecil. Jika Anda menyinggung Klan Lu, itu akan sedikit merepotkan. Pergi, pecat Sekte 5 Elemen. Sumo berkata dengan suara yang dalam, sumber daya di Sekte yang tiada taranya kekurangan pasokan. Sekarang lima pemimpin Sekte Jin Feng telah ditekan, mari kita lakukan dengan saksama. Kecuali, sekarang biarkan lima orang pergi, dan kemudian berbicara dengan lima orang. Namun, ini tidak mungkin. Satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Sandman yang tak tertandingi dan lima elemen Tuhan hanya dapat bertahan hidup salah satunya. Bagus. Keempat, Chaos Yuan Kings mengangguk. Karena Sumo telah memutuskan, mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Klan Lu, dan mereka tidak takut. Tentu saja, masih belum diketahui apakah Klan Lu akan memimpin Sekte Dewa Lima Elemen. Setelah mengatakan itu, Chaos Yuan King dan Rende Palace Master pergi satu demi satu, dan kemudian mengumpulkan lebih dari seratus orang kuat, dan buru-buru pergi ke Sekte Dewa Lima Elemen. Warriors Promise Bab 2790 menjarah sumber daya. Ketika Raja Chaos Yuan, Kepala Istana Rende dan yang lainnya datang ke langit di atas Kota Lima Elemen, formasi pertahanan besar telah dibangun di Kota Lima Elemen. Perisai gas formasi besar menyelimuti seluruh Kota Lima Elemen di dalamnya. Jelas, orang-orang dari Sekte Lima Elemen telah mengetahui sebelumnya kedatangan Primal Chaos King dan yang lainnya, atau bahwa lima pemimpin Zixiao dan para pemimpin mereka telah ditekan. Chaos Yuan Wang dan yang lainnya berdiri di atas Kota Lima Elemen, menghadap ke Kota Lima Elemen di bawah, tempat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Namun, di Kota Lima Elemen saat ini, ada lebih sedikit orang dari Sekte Lima Elemen, karena banyak dari Sekte Lima Elemen melarikan diri segera setelah mereka mengetahui bahwa lima pemimpin mereka ditangkap hidup-hidup. Buka formasi, aku tidak akan menyakitimu, jika tidak, aku akan membuka cincin pembunuh. Mata Chaos Yuan Wang seperti listrik, melihat sekeliling kota yang terdiri dari banyak orang dari Lima Elemen, berteriak keras. Formasi ini, di matanya, adalah hal biasa, tanpa restu dari pembangkit tenaga listrik alam tertinggi, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Di kota, ada murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Dewa Lima Elemen, semuanya dengan wajah pucat, saling memandang dengan cemas. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak ada satupun orang kuat di alam tertinggi, menghadapi Chaos Yuan King dan empat pembangkit tenaga listrik alam agung lainnya, dan lebih dari seratus raja dewa, saya hanya merasakan hawa dingin di hati saya. Beri kamu sepuluh nafas, buka formasi. Kalau tidak, tidak akan ada pengampunan. Chaos Yuan Wang berteriak lagi, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan kekacauan, napasnya mengerikan, dan paksaan yang kuat bergulir, memberikan dewa lima elemen rasa penindasan yang kuat dari orang-orang yang mengajar. Dia percaya bahwa orang-orang dari lima elemen Tuhan ini akan tahu apa yang harus dilakukan, dan satu-satunya cara untuk melawan adalah mati. Chaos Yuan Wang tidak ingin menghancurkan formasi secara paksa, karena dengan kekuatan formasi ini, sekali serangan yang kuat, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada area ini dan bahkan seluruh jade rockstar. Menghadapi kata-kata primal Chaos King, banyak diskusi mendesak dari sekte lima elemen dengan cepat membuat keputusan untuk membuka formasi. Karena mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa formasi itu tidak mungkin untuk memblokir primal Chaos King dan yang lainnya, dan perlawanan paksa hanya akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Segera, formasi tertinggi kota lima elemen perlahan menghilang. 3. Kamu membawa orang ke kota, lelaki tua itu menunggumu di sini. Chaos Yuan Wang memandang tiga orang dari Rende Palace Master, Ultimate Sword King, dan Long Chang. Dengan dia menghadap ke seluruh kota, tidak ada seorang pun di kota lima elemen yang ingin melarikan diri, dan orang-orang dari kekuatan lain tidak akan berani campur tangan dengan mudah. Pada saat ini, mata primal Chaos King melihat sekeliling, dan ada pembangkit tenaga listrik lain dari alam tertinggi di kejauhan, menonton dari kejauhan. Sebelumnya, Sumo menekan pertempuran Jin Feng dan lima orang lainnya. Meski berakhir dengan cepat, gerakannya tidak kecil. Pasukan lain di sekitarnya jelas telah menemukan situasinya. Ketika ketiga Rende mendengar kata-kata itu, mereka sedikit mengangguk, dan kemudian menyapa semua orang, dan mereka semua pergi ke kota lima elemen. Setelah memasuki kota lima elemen, Rende dan yang lainnya segera mulai mengumpulkan murid-murid dari sekte dewa lima elemen dan untuk mengikis sumber daya dari sekte dewa lima elemen. Gerbang Tuhan yang tak tertandingi. Di dalam istana, Sumo memegang beberapa cincin penyimpanan di tangannya, yang merupakan harta ruang dari lima Jin Feng. Tidak buruk. Setelah memegang semua cincin penyimpanan, Sumo sedikit mengangguk, sangat puas. Di antara harta ruang lima orang ini, ada banyak sumber daya, dan ada juga banyak berbagai harta, pil obat, ramuan ilahi, del, yang jauh lebih kaya daripada rata-rata pembangkit tenaga listrik alam tertinggi. Dengan sumber daya ini, ditambah dengan fakta bahwa Chaos Yuan Wang dan yang lainnya dapat menjarah banyak sumber daya dari sekte lima elemen, pengembangan senmen yang tiada taranya akan jauh lebih lancar. Segera, Sumo menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Kelima Jin Feng mempraktekkan hukum lima elemen, yang dia butuhkan. Namun, dengan perpaduan kristal hukum, dia akan membunuh lima orang. Sekarang, dia tidak terburu-buru untuk berintegrasi, jadi mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Sumo menunggu dengan tenang. Setelah sekitar satu jam, dia merasakan bahwa Primal Chaos King dan yang lainnya telah kembali. Setelah itu, Chaos Yuan King, Lord of Rende Palace, Long Chang, dan Ultimates Sword King datang ke istana lagi untuk menemui Sumo. Bagaimana panennya? Sumo bertanya dengan suara yang dalam setelah menyapa mereka berempat untuk duduk. Agama lima elemen telah dijarah oleh kami, dan sumber daya yang diperoleh cukup untuk dinikmati oleh para senmen yang tiada taranya selama tiga tahun. Chaos Yuan Wang berkata, kali ini mereka pergi ke agama lima elemen. Mereka tidak hanya mengumpulkan semua sumber daya di rumah harta karun agama lima elemen, bahkan semua prajurit alam raja dewa dari sekte lima elemen mengambil semua sumber daya yang mereka bawa. Dengan mereka, sangat bagus. Sumo mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, meskipun itu hanya cukup untuk senmen yang tak tertandingi selama tiga tahun, tetapi tanpa ancaman dari lima elemen Gadjul di masa depan, senmen mereka yang tak tertandingi akan dapat mendukung diri mereka sendiri. Segera, dia memberikan cincin penyimpanan lima orang Jin Feng kepada primal Chaos King. Murid dari sekte lima elemen, kami tidak membunuh salah satu dari kami. Long Chang berkata, murid-murid dari sekte lima elemen ini tidak lagi menimbulkan ancaman. Selama mereka tidak berada di bawah kepemimpinan alam tertinggi, mereka akan hancur dengan sendirinya. Itu juga bagus. Sumo mengangguk, mampu bertarung tanpa pertumpahan darah secara alami adalah yang terbaik. Sumo, ketika kami baru saja memecat lima elemen agama ilahi, ada banyak orang kuat yang menonton dari kejauhan. Mereka semua pasti orang kuat dari kekuatan utama Yuan Star. Chaos Yuan Wang Dao, ini perlu diperhatikan, mereka adalah pendatang baru. Secara langsung menekan lima elemen agama ilahi, dan tidak dapat dihindari bahwa kekuatan lain di Yuan Star akan bermusuhan dan cemburu. Bagaimanapun, batu diok tidak besar, dan semua kekuatan utama diatasnya agak terhubung, atau bekerja sama satu sama lain, atau saling memeriksa dan menyeimbangkan, sehingga situasi yang stabil dapat terbentuk. Jangan memperhatikan mereka, jika seseorang datang berkunjung, bahkan jika saya sedang mundur, Anda akan bertemu dengan saya. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, Sandman yang tak tertandingi mengambil tindakan terhadap lima elemen, dan sekarang dapat dikatakan bahwa itu telah merusak keseimbangan Yu Yansing. Selanjutnya, pasti akan ada banyak kekuatan untuk menyelidiki detail Sandman yang tiada taranya. Sekarang, apakah mereka mengambil inisiatif untuk mengunjungi orang-orang kuat dari pasukan utama untuk menunjukkan posisi Sandman yang tak tertandingi, atau mereka menunggu orang-orang itu datang ke pintu? Dalam hal ini, Sumo memilih yang terakhir, dan dia tidak akan muncul. Pertama, identitasnya relatif sensitif, dan dia sering tampil di depan umum. Lagi pula, orang lain tidak tahu kekuatannya, dan tentu saja tidak mudah untuk melakukannya. Ya, keempat Raja Primal Chaos mengangguk. Juga, besiaplah, kami ingin menerima semua properti dari sekte lima elemen, sehingga pintu dapat terus mendapatkan originium dari jauh. Sumo memerintahkan, dan setelah dia selesai berbicara, dia melanjutkan, namun, ini tidak terburu-buru, mari kita lihat sikap kekuatan besar lainnya di Yuyan Xing, terutama Klan Lu. Adapun Klan Lu, seseorang harus waspada. Bagaimanapun, Patriar Klan Lu dan Jin Feng memiliki hubungan dekat dan keduanya adalah murid dari aliansi bintang awan kuno Cabang Tianluo. Omong-omong, Cabang Tianluo ada hubungannya dengan Sumo. Zhang Renji yang asli adalah anggota Cabang Tianluo. Yah, setelah lima elemen agama ilahi dihilangkan, di area ini, kami adalah dewa yang paling dihormati, dan kami secara alami akan mengambil alih industri mereka. Kata kekacauan Yuyan Wang. Perhatikan baik-baik perkembangan Klan Lu, kata Sumo. Dipahami, keempat raja primal Chaos mengangguk. Setelah itu, Sumo menjelaskan mereka berempat lagi, lalu melambai kembali, berjalan ke ruang rahasia di istana sendirian, dan berlatih bersilah. Terima kasih telah menonton!